Seolah-olah hari kiamat telah tiba, adegan mengejutkan itu bisa dikatakan telah menjungkir balikkan dunia. Aliran udara yang kuat dan dingin menusuk bagaikan badai yang melanda daratan, menyerang gunung, sungai, dan bumi. Debu dan asap mengamuk, pasir dan batu beterbangan. Ekspresi Cuhen dan Ye Yao tiba-tiba berubah saat mereka melihat pemandangan kacau di depan mereka dengan kaget. Dengeng dengungan. Sinar cahaya biru tua menembus langit, seolah ingin menembus kehampaan. Bola energi yang meledak itu seperti letusan bintang kiamat. Pegunungan terjal langsung hancur akibat gelombang kejut. Kakak Cuhen, Ye Yao ingin mengatakan sesuatu tapi berhenti. Cuhen menyipitkan matanya, mengepalkan tinjunya, dan menjawab dengan sungguh-sungguh. Hati-hati. Ketika sisa kekuatan di depan mereka sedikit tenang, orang-orang yang bersembunyi di tempat lain mulai bergerak lagi. Cuhen dan Ye Yao juga terus bergerak maju dengan hati-hati. Aura kuno dan terpencil yang mengalir ke arah mereka memiliki semacam misteri yang tak terlukiskan. Punggung gunung yang awalnya bergelombang telah terguncang menjadi tanah datar, dan kerikil yang berantakan serta tanah baru semuanya terekspos ke udara. Satu demi satu, siluet melesat dari segala arah seperti kilat. Apa itu? Ekspresi Ye Yao berubah lagi. Cuhen juga sedikit mengernyit. Di tanah di depan mereka, ada lubang pembuangan yang sangat besar. Lubang runtuhan itu berdiameter lebih dari seribu kaki, dan bagian dalamnya tampak tak berdasar. Pancaran cahaya biru tua datang dari lubang pembuangan, dan itu sangat mengejutkan. Saat Cuhen dan Ye Yao mendekatinya, lubang pembuangan itu masih meluas ke segala arah dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sinar cahaya agung yang melesat ke langit perlahan-lahan melemah dan menghilang. Tanah yang runtuh dan runtuh terus-menerus terbelah satu demi satu. Itu seperti susunan mesin terbang kuno dan misterius, menampilkan suasana yang menakjubkan. Nyanyian mendalam yang bergema di antara langit dan bumi bagaikan lagu perang kuno. Semakin banyak orang berkumpul di sini dan bergegas menuju lubang pembuangan. Ketika duo Cuhen tiba di tepi lubang pembuangan, wajah mereka dipenuhi keheranan yang mendalam. Berdengung. Irama spasial yang tidak jelas sepertinya berasal dari pintu masuk ke bidang lain. Di bawah topan pola cahaya biru tua, hal pertama yang terlihat adalah patung batu yang sangat besar. Itu adalah patung batu berbentuk manusia, dengan ciri dan bentuk wajah kabur. Itu memancarkan aura kuno yang agung, seperti dewa kuno. Di sisi kiri dan kanan patung batu itu terukir deretan kata-kata yang berani dan garang. Telapak tangan penciptaan, sungai bintang kacau. Pedang tanpa batas, membunuh dunia. Setiap pukulannya begitu tajam hingga membuat hati orang bergetar. Meski patung batu itu terletak di tengah lubang pembuangan, namun memberikan kesan berada di atas sembilan langit. Hal itu tidak dapat diatasi dan tidak dapat diganggu-gugat. Selain patung batu, ada banyak sekali kerangka yang tersebar di lubang pembuangan yang luas seperti jurang. Kerangka itu memiliki bentuk yang berbeda-beda. Ada manusia, binatang iblis, dan ada juga kerangka raksasa yang beberapa kali lebih besar dari manusia. Kerangka berbagai makhluk purba tersebar di dasar jurang. Ditambah dengan pedang dan tombak patah yang tersebar, itu seperti medan perang kuno dari zaman kuno. Menyaksikan segala sesuatu di depan mereka, semua orang di tepi lubang pembuangan tidak bisa tidak memikirkan adegan tragis pertempuran di Chaos Devil Domain. Apakah ini makam, Kaisar Agung Penciptaan? Pamornya benar-benar bertahan lama. Sebuah telapak tangan, chaotic star river, pedang untuk membunuh dunia, momentum heroik semacam ini benar-benar menggemparkan dunia. Jika saya bisa mendapatkan warisan tertinggi Kaisar Agung Penciptaan hari ini, hidup saya tidak akan sia-sia. Huff, Kaisar Agung Penciptaan adalah sosok yang maha kuasa dari 10.000 tahun yang lalu. Apakah menurutmu kru beraneka ragam seperti mulayak mendambakan warisannya? Lelucon yang luar biasa. Pembicara tidak bermaksud apa-apa, tetapi pendengarnya yang bermaksud apa-apa. Ketika dia mendengar kata, Kaisar Agung Penciptaan, hati Cuhen sedikit bergetar. Dia memandang Yeyao, yang berada di sebelahnya, dan wajah Yeyao juga dipenuhi dengan keheranan. Ini makam Kaisar Agung. Meskipun ini adalah pertama kalinya Cuhen mendengar nama, Kaisar Agung Penciptaan, dia dapat merasakan sifat luar biasa Kaisar Agung dari ekspresi hormat dan hati-hati orang-orang di sekitarnya. Apalagi patung batunya yang berukuran besar membuat orang merasakan keagungan Kaisar Agung Sao Hua. Ayo turun dan lihat. Makam Kaisar Agung penciptaan penuh dengan jebakan dan alam rahasia. Jika kita bisa mendapatkan satu atau dua, kita pasti akan mendapat manfaat selama sisa hidup kita. Apakah kita bisa mengetahui kekuatan suci Kaisar Agung atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan kita. Waktu tidak bersama kita, ayo pergi. Tanpa banyak raguan, semua jenius dan ahli yang berkumpul di sini melompat turun secara berurutan dan melesat menuju jurang maut. Di antara kerumunan yang berantakan, tidak ada kekurangan ahli dengan aura kuat yang bersembunyi. Kakak Chuhen, ayo pergi dan ikut bersenang-senang. Ye Yao berkata dengan suara rendah. Pembukaan kediaman Kaisar merupakan kesempatan langka yang hanya muncul sekali dalam seribu tahun. Mungkin akan ada peluang. Tentu saja, Chuhen tidak akan menolak kesempatan seperti itu. Oke, Chuhen mengangguk setuju. Segera, mereka berdua dan binatang Yin Yang, Noni, melintas ke dalam lubang yang tampak seperti celah di tanah. Saat mereka memasuki lubang, tekanan tak terlihat segera menyelimuti mereka. Melihat patung Batu Kaisar Agung di depan mereka, mereka merasa seolah-olah sedang melihat patung dewa. Ada banyak gua besar dan kecil di dasar jurang, memanjang ke segala arah. Setiap orang seperti koloni semut yang bergegas menuju lubang semut. Ketika mereka mencapai dasar lubang raksasa yang kedalamannya ribuan meter, banyak rangka aneh sudah dekat. Ada tombak dingin berkarat dan tombak patah yang menyematkan kerangka yang tampak seperti manusia tetapi bukan binatang ke dinding batu, atau selusin anak panah yang menembus tubuh kerangka raksasa. Ada juga pecahan tulang berserakan di mana-mana. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, warna tanah di sini masih merah tua. Semua orang merasa seolah-olah sedang menginjak sungai darah yang telah mengering. Ya Tuhan, senjata acak apapun di sini telah mencapai tingkat artefak ilahi. Sayangnya, sebagian besar rusak. Seseorang berkata dengan menyesal. Ya, masih banyak rangka yang belum membusuk sama sekali. Itu menunjukkan betapa kuatnya mereka saat masih hidup. Ya, beberapa rangka binatang iblis bahkan memiliki sisa jiwa. Sungguh menakutkan. Sulit membayangkan keberadaan sekuat itu terkubur di sini. Artefak surgawi yang rusak, kerangka yang tidak membusuk, dan sisa-sisa jiwa yang tersisa dapat dilihat di mana-mana. Semuanya menceritakan kisah masa-masa penuh gejolak di dunia iblis kekacauan. Setelah puluhan ribu tahun, makam surgawi di Tanah Ciptaan dibuka, menunjukkan kepada dunia sudut kejam dari era kekacauan itu. Tetapi dimanakah pintu masuk ke makam Kaisar Agung keberuntungan? Segera, hati semua orang mulai dipenuhi keraguan. Kebanyakan orang fokus pada banyaknya gua di dasar jurang, namun nyatanya gua tersebut sudah lama dicari. Saat semua orang merasa bingung, seseorang secara tidak sengaja memicu segel di suatu tempat, dan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Berdengung. Getaran yang mengejutkan menyebar dengan cepat, dan jumbei tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan jurang yang luas. Pola cahaya yang indah dan mempesona itu seperti jaring yang aneh. Mereka berkedip-kedip dan dengan cepat meluas seperti kilat, semuanya melonjak menuju patung batu itu. Dalam sekejap, pandangan semua orang terfokus pada patung batu itu. Patung batu yang megah itu tiba-tiba bersinar terang, dan puluhan ribu pola seluruh cahaya yang mencolok muncul di tubuhnya. Retakan. Bebatuan di permukaan patung batu itu retak seperti kulit telur dan jatuh dari langit. Zeng. Disertai getaran spasial yang kuat, mata patung batu itu bersinar dan bersinar dengan cahaya matahari. Apa yang sedang terjadi? Batu itu. Patung batu itu menjadi hidup. Melihat pemandangan ini, hati semua orang melonjak karena tidak nyaman. Kakak Cuhan, Ye Yao sedikit mengernyit, dan dia waspada. Mata Cuhan menyipit, dan dia berkata dengan suara rendah, Mari kita tunggu dan lihat. Cahaya keemasan yang menyilaukan mekar dari mata patung batu itu, dan dua berkas cahaya memercik ke bawah dan melesat ke kehampaan di depan patung batu itu. Di bawah tatapan kaget semua orang, kedua berkas cahaya itu tumpang tindih. Tanda jimat kuno yang padat menyala seiring dengan hamparan tanda misterius yang melingkarinya, kemudian tanda jimat tersebut berputar dan menyatu. Setelah itu, sebuah lorong yang seperti roda cahaya tiba-tiba muncul dalam pandangan semua orang. Aurora bersinar, dan gelombang udara menumpuk. Pupil setiap orang menyusut hingga seukuran jarum, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. 1392. Apakah itu? Pintu masuk ke dunia rahasia. Di jurang yang sangat besar, semua orang merasa seperti berada di koloni semut. Ketika mereka melihat lorong yang menyerupai roda cahaya melayang di depan patung batu itu, terjadilah keributan. Berdengung. Cahaya lembut yang aneh keluar dari mata patung batu itu dan berpotongan di kehampaan. Cincin cahaya berputar dan berputar mengelilingi satu sama lain, memberikan kesan bahwa itu adalah pusaran cincin bintang di alam semesta yang luas. Di dalam pusaran air, ada lorong tidak beraturan yang tampak seperti pintu yang dibuka paksa. Apakah itu pintu masuk rahasia ke makam Kaisar Keberuntungan? Semua orang kaget dan bingung. Sementara mata mereka menyala-nyala karena kegelisahan, mereka juga dipenuhi dengan kewaspadaan. Namun, tidak ada yang berani menjadi orang pertama yang mengujinya. Bagaimanapun juga, penguasa tempat ini adalah Kaisar Keberuntungan yang telah mengejutkan dunia 10 ribu tahun yang lalu. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Saat semua orang ragu-ragu, sesosok tubuh yang gesit dan ganas menyapu langit, mengeluarkan aura yang kuat, dan memimpin dalam terbang menuju patung batu raksasa. Jantung semua orang berdetak kencang. Itu Deng Chai, jenius ke-38 dalam daftar keberuntungan. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dalam daftar, yang berbakat benar-benar berani. Di bawah tatapan bingung orang banyak, sosok muda yang gesit dan garang itu langsung menyerbu ke dalam pusaran cahaya seperti elang yang meluncur melalui aliran gunung. Setelah itu, pusaran cahaya berputar di sekelilingnya seperti cincin bintang yang bersinar. Diiringi riak aneh, sosok itu langsung menghilang ke dalam pusaran cahaya. Dia masuk. Wow! Semua orang terkejut dan mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan. Itu pasti pintu masuk ke dunia rahasia. Ayo pergi! Dalam sekejap, jurang besar itu dipenuhi suara bising seperti amukan tsunami. Dengan kejeniusan dalam daftar keberuntungan, Deng Chai, yang memimpin, yang lain tidak lagi ragu-ragu. Satu demi satu, mereka membubung ke angkasa seperti sekumpulan ikan yang menemukan celah setelah terjebak dalam jaring. Mereka mengerumuni pusaran cahaya di depan patung batu. Pemandangan mega itu sangat spektakuler. Satu demi satu, sosok tergesa-gesa yang tampak seperti aurora melompat ke pusaran nebula satu demi satu. Selain Deng Chai, beberapa pakar jenius lainnya di daftar keberuntungan juga muncul di antara penonton. Itu Lisuh. Bahkan dia ada di sini. Dan Duchen, dia juga ada di sana. Seperti yang diharapkan dari makam Kaisar Keberuntungan. Itu benar-benar menarik begitu banyak orang di daftar keberuntungan. Merasakan aurora kuat yang tersembunyi di antara kerumunan, mata Chuhen diam-diam melonjak karena kewaspadaan. Pembukaan alam rahasia Kaisar Keberuntungan pasti akan menggemparkan dunia dan akan menarik berbagai ahli. Hingga saat ini, dia belum pernah melihat begitu banyak orang jenius di daftar keberuntungan muncul di tempat yang sama. Dengan begitu banyak orang, pasti ada banyak orang terhadap situasi tersebut. Kakak Chuhen, Ye Yao sedikit mengernyit. Tampaknya ada kekhawatiran di matanya, tetapi dia ragu untuk berbicara. Chuhen menoleh untuk melihatnya, niat mendalam muncul di matanya. Dia tahu apa yang Ye Yao khawatirkan. Saat ini, Chuhen telah membantai banyak peringkat jenius dalam perekrutan perang suci, membuat musuh dengan banyak kekuatan. Begitu mereka bertemu musuh, mereka berdua mungkin tidak bisa menghadapinya dengan tenang. Dalam situasi kacau seperti ini, terdapat terlalu banyak ketidakpastian. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia berkata, ayo kita lihat. Jika terjadi sesuatu, kita akan segera pergi. Ye Yao mengangguk. En. Bagaimanapun, alam rahasia kaisarlah yang memandang rendah dunia 10 ribu tahun yang lalu. Akan sangat disayangkan jika mereka pergi begitu saja. Tentu saja, kekacauan mempunyai keuntungan tersendiri. Keduanya mengikuti arus dan bersembunyi di tengah kerumunan, agar tidak terlalu mencolok. Keduanya segera melompat bersama Yin Yang Bis Noni, dan mereka melesat ke arah depan patung batu di tengah kerumunan yang padat seperti segerombolan belalang. Weng! Semakin dekat mereka ke pusaran cahaya, semakin kuat fluktuasi energinya. Pusaran cahaya itu seperti terowongan spasial yang tercabut dari udara tipis. Meski orang terus berdatangan, pusaran air ringan masih sangat stabil dan tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Hati-hati, ketika mereka sudah dekat, Chuhin berkata kepada Ye Yao dengan suara yang dalam. Yang terakhir sedikit mengangguk. Oke. Setelah itu, kedua mata mereka memantulkan cahaya lembut yang aneh. Swosh! Keduanya melintas ke dalamnya. Saat berikutnya, Chuhin sepertinya tersedot ke dalam terowongan cahaya. Ruang di sekitarnya terdistorsi dengan hebat, dan mereka bahkan samar-samar bisa melihat turbulensi ruang angkasa. Kamu! Dalam waktu kurang dari dua detik, keduanya berhenti. Saat cahaya di depan mereka menghilang, sebuah ruang baru muncul di depan mereka. Ini. Chuhin dan Ye Yao saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Orang-orang di sekitar mereka juga terkejut. Sebuah ilusi. Aku tidak tahu, tapi ini terasa nyata. Di depan semua orang ada dunia misterius yang sepertinya diselimuti senja. Tebing. Tebing. Aliran gunung. Lembah. Semuanya basah kuyuk dalam lapisan kabut abu-abu samar. Di langit, ada benda langit yang bersinar dengan cahaya lembut. Tidak diketahui apakah itu matahari atau bulan. Di langit jauh, ada aurora nebula. Di bawah aurora, garis pegunungan dan puncaknya memiliki ilusi yang tak terlukiskan. Hari. Malam. Atau pagi hari. Sulit untuk mengatakannya. Ayo pergi dan melihat-lihat. Dipenuhi antisipasi dan kebingungan, orang-orang yang memasuki tempat ini dengan cepat menjelajahi kedalaman dunia misterius ini. Chu Hen dan Ye Yao juga mulai bergerak. Lembah pegunungan yang dalam dan tenteram bagaikan binatang purba yang membuka mulutnya lebar-lebar, menunggu mangsanya mengambil umpan. Semua orang bergegas menuju aurora nebula di depan mereka. Daerah itu kelihatannya dekat, namun kenyataannya, jaraknya ribuan mil. Seolah-olah mereka tidak akan pernah bisa melewatinya. Ini juga merupakan medan perang kuno. Seseorang berseru kaget. Di senja hari gunung, sisa-sisa perang kuno terlihat samar-samar di kejauhan. Spanduk yang jatuh, pedang dan tombak patah, serta kerangka dan mayat vingot yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dilihat di seluruh tanah. Itu adalah lagu yang menyedihkan dan menyedihkan, dan jiwa yang kesepian telah meninggal. Siapapun bisa merasakan aurora kuno dan agung yang datang dari jarak jauh. Banyak orang yang langsung turun ke medan perang kuno untuk mencari warisan yang tertinggal. Kakak Cuhan, ayo pergi ke sana. Ye Yao tiba-tiba berkata. Tatapan Cuhan beralih ke samping dan mengikuti arah yang ditunjuk orang lain. Di bawah cahaya redup, istana dan istana giok kuno tampak megah dan misterius. Di puncak gunung, platformnya sangat luas, dan pilar-pilar batunya berdiri tegak, seperti menara yang berdiri di kejauhan. Kemudian, keduanya sampai di bangunan kuno tersebut. Cuhan mendarat di platform megah dalam sekejap. Tatapannya mengamati lingkungan sekitar. Segalanya tampak normal, tetapi ada semacam misteri yang tak terlukiskan. Tiba-tiba, gumpalan fluktuasi energi yang tidak jelas ditangkap oleh Cuhan. Itu adalah. Cuhan mengangkat kelopak matanya, dan dia terkejut menemukan jejak cahaya kemasan bergoyang di balik pilar batu di sisi kiri platform. Dia bergerak untuk melihatnya, dan cahaya kemasan sebenarnya dipancarkan oleh bola cahaya. Itu adalah bola cahaya yang lebarnya hanya 2 hingga 3 meter, sama sekali tidak sebanding dengan yang ada di depan patung batu di luar. Pancaran cahaya berbentuk cincin terjalin dan diputar, seperti nyala api yang lembut dan gesit. Apa ini? Di saat yang sama, Ye Yao juga menemukan keberadaannya. Dia berjalan dengan rasa ingin tahu, dan kemudian tanpa sadar mengulurkan tangan untuk menyentuh bola cahaya. Ekspresi Cuhan berubah, dan dia buru-buru berteriak. Jangan. Namun, sebelum dia bisa menghentikannya, jari Ye Yao telah menyentuh seberkas cahaya di pinggiran bola cahaya. Wash, semburan cahaya melintas, dan Ye Yao segera meninggalkan bayangan di tempat, dan langsung menghilang. Tidak baik. Cuhan kaget. Tanpa berkata apa-apa, dia buru-buru melintas, dan ketika dia menyentuh bola cahaya, ribuan helai cahaya mengikuti dan menyelimutinya. Cuhan tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di depannya, dan detik berikutnya, dia segera muncul di tempat lain. Kakak Cuhan, sepertinya ini ruangan rahasia, suara Ye Yao mengikuti. Melihat dia aman dan sehat, Cuhan sedikit menghela nafas lega. Kemudian, dia melihat sekeliling, dan seperti yang dia katakan, mereka berdua secara tidak sengaja memasuki ruang rahasia. Ruang rahasia itu panjang dan lebarnya sekitar 100 meter, dan ada banyak benda berserakan di dalamnya. Tidak sulit menebak bahwa tempat ini telah digeledah. Tidak jauh di belakang Cuhan ada bola cahaya kemasan, dan terlihat jelas bahwa bola cahaya ini menghubungkan tempat ini dengan lorong di luar. Sepertinya ada banyak dunia rahasia kecil di sini. Ye Yao tidak terlalu memperhatikan situasi di sini, dan melihat ke kiri dan ke kanan seperti kucing yang penasaran. Cuhan tersenyum sedikit tak berdaya, dan saat dia hendak mengingatkannya bahwa mereka bukanlah orang pertama yang datang ke sini, suara terkejut Ye Yao terdengar lagi. Kakak Cuhan, lihat apa yang kutemukan. Hmm. Cuhan terkejut, lalu Ye Yao berlari mundur, memegang kotak coklat seukuran kepalan tangan di tangannya. Tidak mungkin untuk mengetahui dari bahan apa kotak itu dibuat, dan ada banyak pola rumit di dalamnya. Ye Yao membersihkan debunya, dan kemudian di bawah tatapan Cuhan, dia dengan hati-hati membuka kotak itu. Ditemani oleh lingkaran cahaya lembut, pil bundar berpendar perlahan muncul di depan mereka berdua. Ini obat mujarab. Mata Cuhan berbinar, dan dia melihat pil bundar itu dilapisi dengan pola emas, dan lapisan tipis-tipis mengelilinginya. Meski menghalangi aroma ramuan, ia tidak bisa menyembunyikan ritme energi yang tidak jelas. Ini sebenarnya adalah ramuan ilahi emas. Bibir Cuhan bergerak sedikit, dan matanya tergerak. Sebagai ahli pola, Cuhan sepertinya tahu satu atau dua hal tentang hal ini. Sebaliknya, Ye Yao tampak bingung. Apa itu ramuan ilahi emas? Apakah itu bermutu tinggi? Cuhan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan kemudian menghela nafas lega. Yah, itu adalah obat mujarab tingkat suci yang sangat kuat. Bagaimana jika dibandingkan dengan pil darah peledak suci tertinggi? Setidaknya tiga tingkat lebih tinggi dari pil darah peledak suci tertinggi. Jawab Cuhan dengan percaya diri. Wow, mata besar Ye Yao berbinar seolah dia baru saja melihat bintang. Apakah aku seberuntung itu? Saya mengambil harta karun yang bagus segera setelah saya masuk. Iya. Cuhan juga terkejut, dia berpikir bahwa ruang rahasia ini telah dibersihkan oleh orang-orang sebelum dia, tetapi dia tidak menyangka akan melewatkan ramuan bermutu tinggi seperti itu. Meskipun dia merasa beruntung, mau tak mau dia merasa khawatir dengan makam kaisar keberuntungan ini. Tempat di mana bahkan obat mujarab tingkat suci pun bisa dilemparkan begitu saja, tempat luar biasa macam apa ini. Kakak Cuhan, pil emas ilahi untukmu. Ye Yao menyerahkan kotak itu kepada Cuhan. Yang terakhir tersenyum hangat, dan mendorong kotak itu kembali, simpan. Ini akan sangat berguna bagimu. Aku tidak membutuhkannya. Mengerti. Ye Yao menjulurkan lidahnya dengan nakal, aku akan melihat lagi untuk melihat apakah ada yang kedua. Segera, Ye Yao pergi melihat-lihat. Cuhan sedikit terdiam, bagaimana bisa ada keberuntungan seperti itu, bisa menemukannya sudah sangat bagus, jika ada yang kedua, itu hanya berarti orang-orang sebelum mereka buta. Seperti yang dipikirkan Cuhan, satu pil ilahi emas sudah merupakan keberuntungan ekstra, Ye Yao tidak menemukan apapun setelah itu. Tidak? Ah. Tentu saja tidak. Cuhan mengusap kepala yang lain, keluar. Oh. Ye Yao sedikit tertekan. Segera, keduanya menyentuh pusaran air emas di belakang mereka, ribuan sinar cahaya mengelilingi mereka, siu, ruang berputar, dan pada saat berikutnya, mereka berdua kembali ke platform Dao. Sungguh ajaib, Ye Yao menghela nafas dengan tulus. Cuhan pun mengangguk setuju, ini memang tempat misterius yang sulit dijangkau dari dunia luar. Hei, di mana noni? Ye Yao bertanya. Cuhan juga ingat bahwa binatang yin yang yang datang bersama mereka sepertinya telah menghilang. Mereka berdua melihat sekeliling, mencari sosok anak kucing hitam putih itu. Ah, namun, pada saat ini, jeritan yang sangat melengking tiba-tiba datang dari sisi lain alun-alun. 1393 Ah, ceritan yang sangat melengking tiba-tiba terdengar, langsung mengejutkan Cuhan dan Ye Yao. Keduanya saling memandang, lalu tanpa sadar berbalik dan terbang ke arah suara tersebut. Dari jauh, mereka melihat lebih dari 20 hingga 30 orang berkumpul di ujung lain alun-alun platform kuno. Adegannya agak kacau, bercampur dengan banyak kebisingan. Apa yang sedang terjadi? Jangan, jangan naik, semuanya mundur. Ya Tuhan, bukankah itu Deng Chai? Apa yang salah dengan dia? Di saat yang sama, Cuhan dan Ye Yao yang baru saja tiba terkejut melihat sosok menyedihkan tersandung di depan orang banyak. Ketika mereka melihat lebih dekat, lengan kanan orang itu sebenarnya terbungkus dalam api biru tua. Nyala api biru itu seperti nyala api, tetapi tidak memiliki suhu sedikitpun. Orang itu tidak lain adalah Deng Chai, si jenius dalam daftar kehormatan yang pertama kali memasuki tempat ini. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lengan Deng Chai layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kulit dan dagingnya dengan cepat berubah menjadi hitam dan layu, seolah-olah dia telah terinfeksi racun air lemah. Sangat menakutkan. Berengsek. Cepat selamatkan kakak senior Deng Chai. Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Meski dia seperti ini, tidak ada yang bisa kita lakukan. Apa yang salah dengan dia? Aku tidak tahu, baru saja ada kabut biru yang aneh. Kakak senior Deng Chai mengira itu adalah formasi teleportasi di pintu masuk dunia rahasia, tapi siapa yang menyangka akan menjadi seperti ini? Melihat Deng Chai yang sangat kesakitan, semua orang merasa cemas, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hanya dalam dua kedipan mata, lengannya menjadi hitam seluruhnya. Wuss! Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengguncang ruangan tiba-tiba merobek udara. Upil mata semua orang sedikit menyusut, dan sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi, untayan bunga merah cerah menari-nari di udara. Hiss! Sebuah suara tajam terdengar, dan lengan kanan Deng Chai langsung terlepas dari bahunya dan langsung terbang keluar. Bajingan! Siapa yang melakukan ini? Teman-teman Deng Chai kaget dan marah. Begitu suara itu turun, aura dingin dan serius menyapu ke segala arah. Di bawah cahaya redup, sesosok tubuh tinggi berjubah abu-abu berdiri tegak seperti tombak tidak jauh dari situ. Di tangannya ada pedang panjang yang bersinar terang. Jelas sekali, pedang itu berasal dari orang ini. Merasakan aura hebat yang dipancarkan oleh orang ini, jejak teror muncul dari hati setiap orang yang hadir. Ketika mereka melihat wajah pihak lain dengan jelas, mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman yang tak dapat disembunyikan. Ji? Ji Tao? Apa? Ji Tao? Peringkat ke-13 di daftar Win Clout. Tubuh dan pikiran semua orang gemetar, terutama mereka yang sedang marah besar. Wajah mereka menjadi pucat pasi saat mereka menatap wajah muram dan tegas pihak lain. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki hingga ke punggung mereka. Kamu? Kamu? Suara orang yang baru saja mengumpat bergetar. Dia menelan ludahnya dan berpura-pura tenang. Bahkan, meskipun itu kamu, kamu tidak dapat mengambil keuntungan dari orang lain. Kakak ke-4, jangan, jangan kasar, pada saat ini, suara lemah Deng Chai terdengar dari belakang mereka. Semua orang terkejut dan menoleh untuk saling memandang. Deng Chai menutupi lukanya yang berdarah dengan satu tangan sementara wajahnya yang pucat dipenuhi butiran keringat. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jitau dan berkata, terima kasih, terima kasih telah menyelamatkanku, kakak senior Ji. Selamatkan dia. Semua orang di ruangan itu sedikit bingung. Jitau telah memotong lengannya. Sebaliknya, dia mengucapkan terima kasih. Lihat ke sana, seseorang berseru. Apa? Mata semua orang tertuju pada tempat jatuhnya lengan Deng Chai yang patah. Lengannya, yang masih berupa daging dan darah beberapa detik yang lalu, telah menguap menjadi tumpukan abu halus. Hai. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apa itu? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Melihat hal tersebut, beberapa orang di sekitar Deng Chai buru-buru meminta maaf kepada Jitau. Jika pihak lain tidak menggunakan pedang itu, Deng Chai tidak akan kehilangan lengannya begitu saja. Dia akan mati di tempat. Namun, Jitau masih memasang ekspresi dingin. Dia tidak memiliki banyak gejolak emosi dalam pelanggaran dan permintaan maaf penonton. Dian Jingqi, di mana kamu menemukannya? Tenggorokan Jitau bergerak sedikit saat dia berkata dengan lemah. Apa? Dian Jingqi. Wow. Dalam sekejap, terjadi keributan. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kegelisahan. Bahkan Deng Chai terkejut dan bergumam tak percaya, yang baru saja saya sentuh adalah Dian Jingqi. Ada yang tercengang, ada yang terharu, dan ada yang bingung. Dian Jingqi, apa itu? Apakah ini ada hubungannya dengan warisan Kaisar Agung Saohua? Kamu bahkan tidak tahu tentang, Dian Jingqi, kamu benar-benar bodoh. Dikatakan bahwa Dian Jingqi adalah genesis ki kuno yang digunakan oleh Kaisar Agung Saohua untuk memurnikan jiwa dan memurnikan tubuh. Iya, genesis ki ini adalah kekuatan asal Empirean yang diciptakan oleh Kaisar Agung Saohua dengan kekuatan tertinggi. Bahkan bola kecilnya pun mengandung kekuatan yang sangat menakjubkan. Jika dapat disalurkan ke dalam tubuh dan digunakan untuk menghaluskan tubuh dan menghaluskan tulang, bahkan orang yang secara alami biasa-biasa saja pun dapat melepaskan tulang fananya dan menjadi generasi jenius. Tentu saja, Dian Jingqi terlalu sombong. Apalagi orang biasa, bahkan beberapa orang jenius yang luar biasa pun akan kesulitan mengendalikannya. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan Empirean Originki menjadi bumerang. Pada titik ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Deng Chai. Melihat penampilannya yang menyedihkan, dia menjadi lebih takut dan menghormati ki kesialan Dian Jing yang dirumorkan. Deng Chai adalah seorang jenius yang berada di peringkat ke-38 dalam daftar kehormatan, tapi dia hampir mati di sini. Benar-benar menakutkan. Tentu saja Deng Chai terlalu ceroboh untuk jatuh ke dalam perangkap sebesar itu. Jika dia tahu bahwa itu adalah Dian Jingqi, dia tentu akan lebih waspada. Deng Chai mengerucutkan bibirnya yang kering dan menunjuk ke arah utara Peron. Di belakang pavilion di sana, ada bola kental Dian Jingqi. Setelah mendengarkan kata-kata pihak lain, Jitau dengan dingin berbalik dan meninggalkan tempat itu, dengan cepat menyatu dengan senja yang gelap. Dia tidak banyak bicara, dan dia sedingin dan tegas seperti gunung. Dia adalah pakar top yang berada di peringkat ke-13 dalam daftar angin dan awan. Dia memberikan perasaan seorang pendekar pedang yang kesepian, dan semua orang hanya bisa melihat ke belakang. Segera, para penonton segera bubar. Tidak ada keraguan bahwa pertemuan Deng Chai membuat semua orang lebih menghormati makam Kaisar Agung Sao Hua. Bahkan seorang jenius yang berada di peringkat dalam daftar mungkin tidak mampu menahan satu pukulan pun di tempat seperti itu. Tempat ini sangat menakutkan, Ye Yao berkata dengan sedikit khawatir. Chuhen mengangguk sedikit, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah yang ditunjuk Deng Chai tadi. Dian Jingqi, apa sebenarnya itu? Suara mendesing. Tepat setelah kerumunan itu bubar, bayangan hitam mungil tiba-tiba terbang dari jauh. Noni, mata Ye Yao berbinar, dan dia buru-buru pergi menemuinya. Kamu mau pergi kemana? Ye Yao berjongkok dan bertanya sambil menggendong anak kucing hitam putih di pelukannya. Wu, bisik binatang Yin Yang, lalu membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu. Apa ini? Ye Yao dan Chuhen terkejut, dan setelah diperiksa lebih dekat, mereka melihat bahwa itu adalah tanaman yang ukurannya kurang dari telapak tangan. Tumbuhan ini hanya mempunyai dua halai daun, dan yang lebih aneh lagi adalah salah satu daunnya berayun lembut dengan cahaya putih, sedangkan yang lainnya berwarna gelap pekat. Ye Yao mengambilnya, dan matanya bersinar terang. Energi Yin dan Yang Yang murni. Kakak Chuhen, lihat. Chuhen menerima tanaman itu dan menganggupkan kepalanya dalam hati. Jika dia mengamatinya dengan cermat, ada untayan pusaran Yin dan Yang yang beredar di antara kedua daun, membentuk polaki berbentuk cincin ilusi di bagian luar. Energi Yin dan Yang yang dapat dirasakan adalah murni dan tidak mengandung sedikitpun pengotor. Di mana kamu menemukannya? Ye Yao mengusap kepala kecil Noni yang berbulu dan bertanya. Wu. Noni mengangkat kepalanya, lalu berbalik, melompat dengan keempat cakarnya, dan berlari keluar di atas api hitam putih. Keduanya segera menyusul. Melewati platform dao kuno dan melintasi alun-alun yang luas, di bawah bimbingan Noni, keduanya tiba di aliran gunung. Dilihat dari atas, aliran air pegunungan tidak terlalu lebar, namun sangat curam. Ada mata air yang mengalir di dasar aliran gunung, namun dibandingkan dengan mata air jernih di luar, bunga dan pepohonan di sini tampak tertutup lapisan tipis kabut abu-abu, memberikan ilusi bahwa mereka sedang dalam mimpi. Aduh. Noni langsung terjun ke bawah, seperti anak panah tajam yang melesat ke dasar aliran gunung. Ye Yao mengikuti dari belakang. Saat Cuhen hendak mengikuti, seruan terkejut keluar dari mulut Ye Yao. Wow, banyak sekali, rumput yin yang. Ye Yao dengan santai memberinya nama. Cuhen, yang telah menenangkan diri, mengangkat alisnya. Sekilas, di kedua sisi aliran mata air, di celah-celah batu aliran pegunungan, banyak terdapat batang-batang rumput aneh yang dikelilingi siklon hitam putih. Setiap helai rumput memiliki dua daun, yang satu berwarna putih, dan yang lainnya berwarna hitam. Energi yin dan yang yang sangat murni dan kaya melayang di aliran pegunungan, memberi orang perasaan bahwa mereka telah berjalan ke batas antara fajar dan senja. Aku akan menarik semuanya keluar. Mata Ye Yao bersinar terang. Dia berlari ke depan dan dengan cepat memetik rumput yin dan yang yang aneh ini. Sementara itu, Noni bergegas kerumputan, membuka mulutnya, dan menggigit sebatang rumput. Setelah mengunya beberapa kali, ia langsung menelannya. Setelah menelan rumput yin dan yang, tubuh Noni jelas memiliki aliran energi ritmis yang kuat. Lingkaran pola cahaya ilusi menyebar dan berputar di sekitar tubuhnya. Kemudian, Noni langsung menjelma menjadi binatang buas yang panjangnya lebih dari 10 meter. Seperti Tauti yang lapar, dia melahap tanaman yang mengandung sumber energi yin dan yang. Sangat serakah, Ye Yao mengomel sambil tersenyum. Kakak Chuhen, tunggu aku di sana sebentar. Aku akan pergi setelah memetik ini. Mengerti, tidak perlu terburu-buru. Chuhen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Berapa lama waktu yang dia perlukan untuk memetik tanaman sebanyak itu. Namun, dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Tanaman tak dikenal ini berguna bagi Ye Yao dan Noni, terutama jika jumlahnya sangat banyak. Kita harus mengakui bahwa alam rahasia Kaisar Agung Zauhua benar-benar merupakan alam dewa yang penuh dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Waktu terus berlalu, dan tak lama kemudian, lebih dari setengah jam telah berlalu. Namun, jumlah rumput Yin dan Yang yang dipetik Ye Yao kurang dari sepersepuluh dari keseluruhan area. Di sisi lain, Noni telah menelan banyak sekali sekaligus. Chuhen jelas bisa merasakan sejumlah besar energi berkumpul di dalam tubuh Noni. Usaran hitam putih yang berputar di sekitar tubuh Noni bagaikan cincin langit, semakin kokoh. Menunggu di samping, Chuhen mau tidak mau merasa sedikit bosan. Saat dia hendak memetik rumput Yin dan Yang bersama Ye Yao, Chuhen melihat sekilas cahaya biru samar dari celah tidak jauh di belakangnya. Hah! Chuhen terkejut. Dia membalikkan tubuhnya dan berjalan menuju arah itu. Dilihat dari jarak dekat, bagian dalam dinding batu itu sepertinya terbelah. Untayan pola cahaya biru mengalir keluar darinya, seolah itu adalah kabut tebal. Dengan sedikit kewaspadaan, Chuhen mendekati dinding batu. Melalui celah tersebut, dia melihat lingkaran cahaya biru tua mengambang di celah tersebut, dikelilingi oleh cahaya biru. Cincin cahaya itu seperti sutra atau kabut, mempesona dan melamun, seperti penyanyi penari, memancarkan rasa misteri yang tak terlukiskan. Ini. Murid Chuhen menyusut, tinjunya mengepal erat, ekspresi kebingungan di wajahnya. 1394. Dianjing Kiamat Ki. Melihat sumber cahaya biru yang mempesona dan melamun seperti sutra dan kabut, pupil Chuhen sedikit menyusut, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah itu diianjing Dung Ki? Memikirkan pertemuan Deng Chai, seorang jenius dalam daftar peringkat, mata Chuhen dipenuhi kewaspadaan. Ia mengamati sumber cahaya di celah dinding batu. Sumber cahayanya kira-kira selebar pelat, dan dikelilingi oleh serat optik seperti kabut. Itu sangat aneh. Chuhen dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi tidak jelas yang terkandung dalam sumber cahaya. Irama tersebut menyebabkan ruangan menjadi tidak nyaman, dan memiliki pesona aneh yang tidak dapat dijelaskan. Menatap diianjing Dung Ki, Chuhen sedikit ragu. Dia mundur dua langkah, lalu berbalik untuk melihat Ye Yao dan Yin yang bisnoni di aliran gunung. Manusia dan binatang itu masih sibuk memetik tanaman tak dikenal yang mengandung kekuatan murni Yin dan Yang. Setelah itu, Chuhen sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke sumber cahaya. Itu hanya sebagian kecil, seharusnya cukup untuk mengendalikannya. Segera, Chuhen dengan hati-hati mengulurkan telapak tangannya ke celah dinding batu. Ketika ujung jarinya menyentuh untayan pola cahaya, seutas energi kuat disalurkan. Segera setelah itu, helai demi helai pola cahaya seperti api khusus yang menyala di udara, mengikuti telapak tangan Chuhen dan melingkari lengannya. Sudut mata Chuhen sedikit menyipit, dan ada kejutan di antara alisnya. Sungguh penindasan yang kuat. Begitu pola cahaya berkabut menempel di tubuhnya, dia langsung merasakan tekanan yang berat, seolah lengannya dililit oleh tubuh ular piton. Namun, selain penindasan, Chuhen tidak merasakan ketidaknyamanan lainnya. Tampaknya di anjing dungki yang menempel di tubuhnya tidak akan menimbulkan efek lain. Segera, jantung Chuhen berdetak kencang. Dia mengepalkan kelima jarinya dengan lembut, dan sedikit kekuatan hisap dilepaskan dari telapak tangannya. Dalam sekejap mata, pola cahaya berkabut di sekitar lengannya sepertinya telah menemukan titik terobosan dan segera melonjak masuk. Detik berikutnya, Chuhen tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat kuat dan sombong menyerang tubuhnya. Telapak tangan dan lengannya terasa seperti terbakar, seolah darah yang mengalir di lengannya mendidih dalam sekejap. Ini, Chuhen diam-diam khawatir. Kekuatan utama di tubuhnya melonjak dengan cepat. Dia tidak segan-segan menekan kekuatan penyerang asing ini. Dengan contoh sebelumnya, selain perbedaan dalam budidaya, situasi Chuhen tidak sama dengan Deng Chai. Dampak Idi Yanjing segera ditekan. Pada saat yang sama, ribuan helai energi api diencarkan dan digabungkan oleh energi esensi klasik Chuhen, dan kemudian diintegrasikan ke dalam meridian utama di tubuhnya. Setelah itu, Chuhen merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya. Ada kehangatan yang tak terlukiskan di tulang dan nadinya. Chuhen terkejut dan penasaran. Saat dia dikejutkan oleh keajaiban di Yanjing Dumqi ini, cahaya yang menyelaukan tiba-tiba muncul dari dalam celah di dinding batu. Upil Chuhen menyusut seukuran ujung jarum. Dia melihat ada pusaran air emas di balik sumber cahaya biru tua. Ketika pusaran air emas merasakan fluktuasi intisari esensi dari tubuh Chuhen, pusaran itu dengan cepat meluas seperti nebula yang mekar. Berdengung. Pusaran air emas segera menyelimuti dirinya seperti matahari yang bersinar. Chuhen hanya merasa ruang di sekitarnya terdistorsi, dan kemudian dengan Wuz Chuhen langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di tempat. Berdengung. Seolah-olah bintang-bintang telah bergerak dan pesawat-pesawat telah berubah. Segera, cahaya cemerlang melintas di depan mata Chuhen, dan kemudian pemandangan mengejutkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya memenuhi matanya. Ini. Matanya terbuka lebar, dan ekspresinya berubah secara dramatis. Chuhen sepertinya telah memasuki hari kiamat yang runtuh. Ada polaki berkabut biru tua yang sangat tebal mengambang di antara langit dan bumi. Langit di atas kepalanya sepenuhnya diselimuti oleh Dianjing Dumqi, menutupi langit seperti tirai langit yang mengisolasi kehampaan. Di bawah penutup tirai langit, Chuhen sedang berdiri di atas pilar batu saat ini. Melihat sekeliling, terdapat bebatuan aneh dan segala macam pilar batu yang curam dan aneh baik yang menopang langit maupun yang terhubung dengan dinding batu. Tempat ini seperti sebuah gua. Tapi gua ini sangat luas dan besar. Dilihat dari kejauhan, bisa dikatakan memanjang ke segala arah. Kemudian, ketika pandangan Chuhen beralih ke bawah, jantungnya yang sudah terkejut bergetar lagi. Yang terlihat adalah sungai yang gelap. Aliran kabut biru tua muncul dari sungai. Gelap dan misterius. Itu meluas ke segala arah di sepanjang gua, memberi orang perasaan bahwa itu adalah sungai air lemah legendaris yang terhubung ke dunia bawah. Mungkinkah ini sumber dari Dianjing Dumqi? Merasakan Dianjing Dumqi melayang di udara, yang ribuan kali lebih padat dari apa yang baru saja dia sentuh, hati Chuhen hancur dan dia sangat gugup. Tidak ada keraguan bahwa Dianjing Dumqi berasal dari sungai bawah tanah yang gelap dan misterius ini. Chuhen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kemudian, dia berbalik dan berencana kembali mencari Ye Yao dulu. Namun detik berikutnya, Chuhen tertegun karena tidak ada pusaran air emas di belakangnya yang terhubung dengan dunia luar. Tidak ada koneksi teleportasi. Apa yang sedang terjadi? Chuhen bingung. Dia jelas terseret oleh pusaran teleportasi tadi. Mengapa hanya ada pintu masuk dan tidak ada jalan keluar? Mungkinkah itu susunan teleportasi satu arah? Bagaimanapun, ini adalah reruntuhan Kaisar Agung 10.000 tahun yang lalu. Banyak hal yang tidak dapat dijelaskan dengan konsep saat ini. Jika tidak bisa kembali, dia hanya bisa menunggu Ye Yao berteleportasi ke dalam dirinya. Segera, Chuhen dengan cermat mengamati situasi sekitarnya sambil menunggu kedatangan Ye Yao. Waktu berlalu menit demi menit. Dalam sekejap mata, hampir satu jam telah berlalu. Namun, Ye Yao tidak muncul dalam waktu lama. Chuhen mau tidak mau merasa sedikit cemas. Masuk akal jika dia diseret tadi, gerakannya cukup besar, jadi Ye Yao seharusnya menyadarinya. Bahkan jika dia tidak menyadari situasi di sana karena dia memetik rumput Yin Yang, dia seharusnya menyadarinya setelah menghilang begitu lama. Setelah menunggu setengah jam lagi, Chuhen akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Dia bangkit dan melihat ke depan. Kemudian, dia bergerak dan melesat menuju kedalaman gua. Rasa penindasan yang kuat yang dibawa oleh Dian Jing Dong Qi di udara datang dari segala arah. Chuhen merasa seperti sedang bergerak di rawa dan masih agak terpengaruh. Untungnya, selama dia mencegah Dian Jing Dong Qi memasuki tubuhnya, itu tidak akan menimbulkan efek lain, jadi relatif aman. Dengan tetap berhati-hati dan waspada, Chuhen berpatroli di gua besar dan menyelidikinya. Semakin dalam dia menyelidiki, semakin takjub Chuhen. Ini bukan hanya sebuah gua besar, itu seperti istana bawah tanah kuno. Banyak bebatuan megah yang sengaja atau tidak sengaja dibangun menjadi jembatan, platform batu, dan lain sebagainya yang melintasi kedua tempat tersebut. Area internalnya sangat besar. Tiba-tiba, dinding batu di depannya menarik perhatian Chuhen. Sambil berpikir, dia langsung melintas di depan dinding batu. Ada gambar kuno yang diukir di dinding batu. Ada seorang pria di foto itu. Pria itu sedang duduk di bawah pohon, memegang selai daun dengan dua jari, memandang ke depan, dan tidak diketahui apa maksudnya. Chuhen menatap lukisan batu itu dengan tenang. Tiba-tiba, pria dalam lukisan itu tampak bergerak. Mata yang melihat ke depan tiba-tiba menatap lurus ke arah Chuhen. Yang lebih mengejutkan lagi adalah pria itu melambaikan tangannya, dan daun di antara jari-jarinya terbang seperti aurora. Kekuatan jari menjepit daun, sebuah suara yang kuat terdengar di telinganya. Hah! Hati Chuhen bergetar, seolah daun itu mengenai jiwanya, menyebabkan guncangan yang kuat. Seolah-olah dia telah tertusup daun, membuatnya semakin ketakutan. Ketika dia menoleh ke belakang, lukisan batu itu telah kembali ke tampilan aslinya, dan pria di atasnya masih dalam posisi yang sama, tidak bergerak. Kekuatan jari menjepit daun. Chuhen sedikit mengernyit dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ini diagram visualisasi seni bela diri. Saya akhirnya menemukan Istana Kaisar Keberuntungan. Pendaftaran perang suci ini tidak sia-sia. Pada saat ini, sebuah suara datang dari sisi lain. Itu suara Chuhen. Chuhen terkejut. 1395 Istana Kaisar Keberuntungan Jantung Chuhen berdetak kencang ketika dia mendengar suara itu datang dari tempat lain. Dia mengalihkan pandangannya sedikit, mengalihkan perhatiannya dari lukisan batu di dinding batu di depannya. Dua orang perlahan berjalan keluar dari balok batu megah yang menghubungkan sisi utara dan selatan gua secara diagonal di belakang mereka. Keduanya adalah pria muda dengan penampilan biasa saja. Mereka termasuk dalam kategori pejalan kaki yang tidak akan menarik banyak perhatian orang banyak. Rumor mengatakan bahwa struktur Istana Kaisar Keberuntungan itu unik, seperti labirin bawah tanah. Sepertinya itu benar, salah satu dari mereka berkata. Orang lain menganggup dengan takjub. Itu benar. Seperti yang diharapkan dari tanah suci budidaya Kaisar Keberuntungan, tanah itu dipenuhi dengan ki bencana pembersihan. Kami hanya menyerap sedikit ki bencana pembersihan untuk melunakkan tubuh kami. Dikatakan bahwa Kaisar Keberuntungan melunakkan tubuh dan tulangnya di sungai bencana pembersihan. Ia dewa, Kaisar Keberuntungan bisa dikatakan sebagai dewa, orang-orang biasa seperti kita akan melebur ke dalam ketiadaan saat kita menyentuh sungai bencana pembersihan. Sementara kedua orang itu mengagumi struktur gua, mereka memandangi sungai berwarna gelap yang mengalir di dasar gua dengan takjub. Sungai gelap yang terus-menerus mengeluarkan aura seperti kabut biru tua menjadi semakin aneh dan misterius. Lorong-lorong yang membentang ke segala arah sepertinya terhubung ke dunia bawah. Sepertinya Istana Kaisar Keberuntungan memiliki Istana Dalam dan Istana Luar. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah. N, orang lain menegaskan sambil tanpa sadar mengamati sekeliling. Aku juga sudah membacanya di beberapa buku kuno. Istana Kaisar Keberuntungan bukan hanya tanah suci budidaya Kaisar Keberuntungan, tapi juga merupakan tempat di mana Tuhan Yang Maha Kuasa ini menjadi seorang Kaisar. Namun, tidak banyak orang yang pernah ke Istana Bagian Dalam, dan konon istana itu tertutup rapat. Selain Kaisar Keberuntungan, tidak ada seorang pun yang tahu di mana letak Istana Bagian Dalam. Sayang sekali. Tetapi Istana Bagian Luar berisi banyak seni rahasia Kaisar Keberuntungan. Jika kita bisa mempelajari satu atau dua di antaranya, itu akan cukup untuk seumur hidup. Itu benar, hahaha. Saat itu, mereka berdua menemukan Chou Hen yang berada di depan dinding batu. Setelah itu, keduanya segera menutup mulut dan saling memandang. Kemudian, seolah-olah mereka tidak melihat Chou Hen, mereka pergi sendiri. Melihat dua sosok yang menghilang di ujung jembatan batu, Chou Hen sedikit mengangkat alisnya, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Jadi, ini adalah tempat budidaya Raja Keberuntungan. Dia tidak menyangka akan diteleportasi ke sini secara tidak sengaja. Namun, dari kelihatannya, sebagian besar orang mencari tempat ini, dan sudah banyak orang yang masuk. Chou Hen bahkan punya alasan untuk curiga bahwa seseorang telah memasuki dunia rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung Sao Hua. Segera, Chou Hen mengangkat matanya dan melihat diagram visualisasi seni bela diri di dinding batu. Pria di atas sedang mencubit daun dengan jarinya. Tatapannya tenang dan dalam, mengeluarkan aura dingin yang menusuk seolah-olah dia sedang mengumpulkan kekuatan sebelum mengambil tindakan. kekuatan jari mencubit daun, gumam Chou Hen pelan. Lalu, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun diagram visualisasi seni bela diri ini aneh, namun tidak memiliki daya tarik khusus bagi Chou Hen. Dari sudut pandang tertentu, kekuatan jari jepit daun dan seni bintang utara agak tumpang tindih. Sosok Chou Hen melintas ketika dia meninggalkan dinding batu dan menuju bagian yang lebih dalam dari Istana Kaisar keberuntungan untuk mencari sesuatu. Istana Kaisar keberuntungan sangat luas dan luas, seolah-olah Chou Hen sedang berjalan-jalan melalui labirin semut bawah tanah raksasa. Ada berbagai macam bebatuan, bangunan, dan jembatan batu yang aneh, semuanya baru dan menakjubkan. Saat menjelajah, Chou Hen melihat banyak sosok dengan aura yang kuat. Kebanyakan orang yang mampu mencapai sejauh ini bukanlah orang yang lemah. Pada saat yang sama, Chou Hen juga menemukan banyak tempat di mana seni bela diri disembunyikan. Ada diagram visualisasi yang mirip dengan sebelumnya, gaya rune, dan bahkan teknik seni bela diri mendalam yang tersembunyi di dalam patung. Angin mengejar bayangan. Berdengung. Ditemani gelombang udara dingin yang menusuk, Chou Hen perlahan membuka matanya dan menarik tangannya dari patung berbentuk kuda. Patung kuda itu tingginya sekitar 30 meter, dengan kuku depannya terangkat tinggi, dan sepasang sayap berbentuk pisau tumbuh dari punggungnya. Teknik gerakan yang luar biasa. Chou Hen bergumam pada dirinya sendiri. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari teknik gerakan ini. Patung kuda di depannya berisi teknik gerakan yang disebut Win Chasing Sado. Seperti kata pepatah, ia datang seperti bayangan dan pergi tanpa jejak, dan dapat meledak dengan kecepatan ekstrim dalam sekejap. Dibandingkan dengan teknik bela diri sebelumnya, Chou Hen lebih tertarik pada teknik gerakan ini. Namun, pada saat ini, fluktuasi energi yang tidak jelas tiba-tiba datang dari salah satu pintu masuk gua di sebelah kiri. Sudut mata Chou Hen menyipit, dan dia bisa merasakan kikemalangan Kaisar Yanjing yang lebih kuat melonjak di dalam gua. Apa itu? Setelah ragu-ragu sebentar, Chou Hen melihat patung kuda di depannya, dan kemudian melintas menuju gua yang gelap dan misterius. Begitu dia masuk, Ki kemalangan Kaisar Yanjing yang beberapa kali lebih padat dari tempat lain bergegas ke arahnya. Tekanan tak terlihat yang dihasilkan oleh Cleansing Miss Fortune Ki terus-menerus menekan permukaan kulitnya seolah-olah menyerang tubuhnya melalui pori-porinya. Kulit Chou Hen sedikit berubah. Kekuatan elemental sejati di dalam istana ungu miliknya dengan cepat berputar, dan kekuatan elemental sejati yang kuat terkondensasi menjadi lapisan tipis perisai pertahanan seperti kain kasa di sekeliling tubuhnya. Ki kemalangan Kaisar Yanjing yang menyelimuti dirinya sepenuhnya diblokir. Dengan sangat hati-hati, Chou Hen dengan cepat melewati gua. Semakin dalam dia pergi, semakin kuat tekanan dan perlawanan yang dia alami. Segera, ujung gua muncul di hadapannya. Dia secara tidak sadar mempercepat. Swosh! Saat dia melewati pintu masuk, Chou Hen merasakan matanya tiba-tiba terbuka. Seolah-olah sebuah dunia baru telah terbuka, dan apa yang muncul di hadapannya adalah wilayah Yuan yang sangat luas. Di wilayah Yuan, ada banyak patung batu kuno yang megah dan mendominasi berdiri di dinding batu. Pengerjaannya luar biasa mengesankan dan luar biasa. Sungai Neter yang memancarkan pola kibiru tua mengalir di bawahnya, dan gelembung-gelembung muncul dari waktu ke waktu, memberikan kesan bahwa itu adalah sungai magma berwarna gelap. Tatapan Chou Hen dengan cepat menyapu wilayah Yuan kuno dan misterius di hadapannya. Berbagai patung batu yang megah dan unik sungguh menakjubkan. Di antaranya, yang paling mencolok adalah patung sepasang tangan raksasa dan pedang raksasa. Tangan raksasa itu terulur dari dinding batu, dan satu jari panjangnya ratusan kaki. Kedua tangan raksasa itu digantung dengan telapak tangan saling berhadapan, dan jari-jari mereka sedikit direntangkan. Ada jarak hampir 100 meter di antara mereka, seolah-olah mereka sedang memandang rendah dunia dan memanggil semua makhluk hidup. Pedang raksasa itu berdiri tegak di wilayah Yuan. Pedang itu panjangnya lebih dari seribu kaki, dan bagian bawahnya langsung terendam di sungai pembersihan kemalangan Kaisar Yanjing yang gelap. Dapat dikatakan bahwa ia berdiri di langit dan terhubung ke sungai Neter, sepenuhnya menampilkan kekuatan ilahi dari seorang penguasa. Tentu saja, Chu Han bukanlah orang pertama yang menemukan dewa kuno yang begitu agum dan tiada taranya. Sudah banyak sosok muda dengan kedudukan luar biasa di banyak patung batu. Semua orang berdiri atau duduk, tampak tertidur atau terjaga. Meskipun sepertinya tidak ada yang memperhatikan kedatangan Chu Han ke permukaan, beberapa kekuatan penyelidik telah menyapu dirinya. Mereka semua ahli. Chu Han diam-diam khawatir. Orang-orang di depannya kemungkinan besar merupakan sebagian besar dari tokoh-tokoh top yang direkrut untuk Perang Suci. Selain itu, semua orang bergerak dengan damai dan tidak banyak berinteraksi satu sama lain. Setelah mengamati lingkungan saat ini secara kasar, Chu Han memimpin dan menuju patung batu terdekat. Itu adalah patung batu elang. Elang raksasa itu lebarnya sekitar 100 meter, dan separuh tubuhnya menyatu dengan dinding batu di belakangnya. Cakar depan dan kepalanya terentang ke depan, seolah ingin menerobos belenggu dan merobek jaring surgawi. Astaga! Chu Han terus melintas dan mendarat di belakang patung elang. Patung besar itu sangat lebar, dan Chu Han sepertinya mendarat di sebuah platform. Selain Chu Han, ada orang lain yang duduk di atas kepala elang. Pada saat ini, orang itu terbangun dari meditasinya dan menghela nafas tanpa daya. Dia berkata pada dirinya sendiri, ini sangat sulit. Begitu dia selesai berbicara, dia bergerak dan terbang menuju patung batu berbentuk manusia lainnya. Jelas sekali bahwa semua patung batu di sini memiliki semacam rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Chu Han ragu-ragu sejenak, lalu mendekati kepala elang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan dengan lembut meletakkan satu tangannya di atas kepala patung elang. Dia menutup matanya sedikit, dan ritme energi aneh ditransmisikan melalui telapak tangannya. Tentu saja. Chu Han diam-diam bersuka cita. Saat dia membuka matanya, ada secerca harapan. Segera, dia duduk, melindungi dirinya dari gangguan luar, dan mencoba mengintegrasikan rasa ilahi ke dalam patung batu untuk menjelajahi rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Waktu mengalir seperti air, sunyi dan sunyi. Kesadaran Chu Han tampaknya telah memasuki alam semesta yang kacau balau. Segala sesuatu di dunia, termasuk matahari, bulan, dan bintang, tampak buram. Dan di tengah kekacauan yang kabur itu, ada sesosok hantu putih yang bergerak cepat. Chu Han dapat dengan jelas merasakan bahwa sosok ilusi itu mendekatinya. Gemuruh. Seperti meteorit yang menembus langit malam, ia berakselerasi terus-menerus dan mengeluarkan suara yang keras. Pekikan. Tiba-tiba, tropa nebula meledak di tengah kekacauan yang luas, seperti ledakan di langit. Badai besar dengan cepat menyebar darinya, dan kemudian seekor elang yang bisa menelan segala sesuatu di dunia menerobos langit yang luas dan menukik ke bawah. Mata elang itu seperti kilat, penuh kekuatan yang menakutkan. Teknik angin melonjak, tanpa hambatan antara langit dan bumi, tanpa ditemukan bayangan. Chu Han tiba-tiba merasakan pikirannya bergetar. Sepertinya dia berada dalam mimpi di bawah angin dan hujan yang tiada henti. Teknik angin melonjak, Chu Han tidak bisa tidak terkejut. Ternyata itu adalah gerakan seni bela diri yang lain. Terlebih lagi, gerakan seni bela diri ini jelas lebih mendalam dan indah dari bayangan angin sebelumnya. Dengan sedikit harapan dan kegembiraan, divine sense Chu Han seperti sungai yang panjang, mengalir ke elang mendominasi yang menukik ke bawah. Namun, pada saat Chu Han hendak menyentuh elang raksasa, kekuatan tolak yang sangat kuat tiba-tiba meledak dari pihak lain. Boom! Dengan suara keras, pikiran Chu Han tiba-tiba bergetar, dan hubungan dengan patung elang itu segera terputus. Chu Han membuka matanya dengan heran, dan pikirannya penuh keraguan. Apa yang telah terjadi? 1396. Gagal! Chu Han, yang duduk di atas kepala elang, membuka matanya, ekspresi bingung di wajahnya. Baru saja, dia bisa dengan lancar menggabungkan perasaan ilahi ke dalam patung batu, dan dia bisa dengan jelas merasakan kerangka dari teknik angin melonjak. Namun, saat dia hendak mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentangnya, koneksinya terputus. Hal ini menyebabkan Chu Han menjadi lebih terkejut. Setelah sekadar menyesuaikan kegelisahan di hatinya, Chu Han sekali lagi menutup matanya dan bermeditasi. Seiring dengan gelombang fluktuasi spasial yang tidak jelas dan aneh, divine sense Chu Han tampak seolah-olah telah melewati segudang gunung dan lautan, dan sekali lagi tiba di alam semesta yang kacau balau tanpa batas. Namun dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, pikiran Chu Han bergetar sekali lagi, seolah-olah dia terbangun dari mimpi, dan komunikasi dengan patung elang di bawahnya seperti air pasang surut, benar-benar menghilang. Aku gagal lagi. Kapal tidak membenci musuh, setelah cam mogu, setelah simpul. Membuka matanya yang sedikit bingung, wajah Chu Han menunjukkan ekspresi yang dalam. Dia terjebak di tempat yang sama dua kali, jadi jelas dia belum menemukan polanya secara akurat. Wilayah Yuan Yuan yang luas bagaikan ngarai misterius yang menghubungkan langit dan bumi. Seni musuh tidak jauh. Pola kibiru tua melayang di udara, seolah-olah itu adalah benang gantung yang berenang di udara. Patung batu dengan aura tiada taraf yang sepertinya ditempa oleh para dewa bahkan lebih kuno dan megah. Kapal itu tidak jauh dari sekolah hantu Lonely Earth. Kapal itu tidak jauh dari Demon Apprentice Institute. Pola kibiru tua melayang di udara, seperti benang yang melayang di udara. Orang-orang yang terpencar-pencar duduk di atas patung-patung batu tersebut, tidak saling mengganggu, seolah-olah sedang menempati wilayahnya masing-masing, dengan pemahaman diam-diam untuk tidak mencampuri urusan satu sama lain. Tatapan Chu Han menyapu sekelompok orang di sekitarnya. Masing-masing memancarkan aura yang cukup kuat. Eh, apa itu? Jie dikegui sun susu yang tong canuo. Tertegun, perhatian Chu Han tertuju pada patung batu berbentuk binatang. Bam! Patung batu itu berbentuk seperti gajah raksasa. Ia memiliki dua gading yang panjang dan tajam, namun wajahnya garang. Kedua gading itu panjangnya hampir 100 meter, dan tampak seperti dua kait panjang yang dapat menarik langit. Seseorang sedang duduk di atas patung gajah. Pria itu menghadap Chu Han dari samping. Dari samping, dia tampak seperti orang biasa. Namun, alasan yang menarik perhatian Chu Han adalah aura pihak lain sangat stabil. Napasnya tenang dan teratur, seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan langit dan bumi dan sedang berenang di alam semesta yang luas, menutup mata terhadap segala sesuatu di sekitarnya. Dia pasti berhasil merasakan warisan kuno yang tersembunyi di dalam patung itu. Kalau tidak, dia tidak akan mampu mencapai kondisi tenang dan mantap seperti itu. Dengan sedikit terkejut, Chu Han terus melihat yang lain. Pertempuran bola kapal hantu Hoki Yuan genggu kecah. Dia dengan cepat menemukan sesuatu. Semua orang dengan aura stabil memiliki fenomena yang sama. Tubuh mereka ditutupi lapisan pola cahaya biru tua yang menyerupai kerudung. Cucu satu-satunya Sun Dike, Hen Yu Yang Tong Yue. Ki kesulitan pembersihan kaisar yang halus seperti ki spiritual langit dan bumi yang berkumpul dari segala arah, menyatu ke dalam tubuh orang-orang itu dengan kecepatan lambat. Mungkinkah? Mata Chu Han berbinar. Mungkinkah saya perlu melunakan tubuh saya dengan kaisar cleansing adversity ki untuk berlatih seni bela diri di patung batu. Pertempuran bola kapal hantu Hoki Yuan genggu kecah. Semua seni bela diri yang mendalam di sini adalah produk dari sepuluh ribu tahun yang lalu, dan kaisar cleansing adversity ki adalah sumber kekuatan spiritual yang kuat yang dikembangkan oleh kaisar agung Sao Hua. Setelah dipikir-pikir, kemungkinan besar dia bisa menggabungkan keduanya untuk mendapatkan warisan. Segera setelah itu, Chu Han sekali lagi mengamati orang-orang di wilayah Yuan. Dia memiringkan kepalanya untuk mendengarkan dua atau tiga orang berbisik tidak jauh dari situ. Memang seperti rumor yang beredar. Jika saya ingin berlatih seni bela diri yang diciptakan oleh kaisar agung Sao Hua, saya harus melunakan tubuh saya dengan kaisar cleansing adversity ki. Hanya saja kaisar cleansing adversity ki sangat sombong, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan reaksi balik. Jika aku tidak bisa menekannya, aku akan kehilangan separuh hidupku bahkan jika aku tidak mati. Kekayaan berasal dari bahaya. Seni bela diri apapun yang diciptakan oleh kaisar agung Sao Hua adalah seni rahasia yang tak tertandingi. Saya tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Kompleks teknik pertempuran yang hanya cucu Sun Bu Yuan. Kata yang bagus. Pertempuran bola kapal hantu-hantu Sun Bu Yuan Bintang Gu Yu. Seperti yang dipikirkan Chu Hen, jika dia ingin berlatih seni bela diri tiada taraf yang diwarisi oleh kaisar agung Sao Hua, dia harus mendapat bantuan dari kaisar cleansing adversity ki. Namun, dia telah melihat dengan matanya sendiri betapa sombongnya kaisar cleansing adversity ki. Sebelumnya, si jenius dalam daftar, Deng Chai, menderita karenanya. Jika Jitao, si jenius peringkat 13 dalam daftar, tidak memotong salah satu lengannya tepat waktu, Deng Chai pasti sudah lama meninggal. Aku ingin tahu di mana seni rahasia terkuat yang diciptakan oleh kaisar agung Sao Hua. Sudut mata Chu Hen sedikit menyipit, dan sedikit keraguan muncul di antara alisnya. Sambil merenung, tatapan Chu Hen menyapu banyak patung batu di wilayah Yuan. Kemudian, seolah-olah dia mendapat pencerahan, dia tanpa sadar melihat patung pedang raksasa di bagian terdalam wilayah Yuan. Kompleks Teknik Pertempuran Bola Kapal Hantu Sun Buyuan Hantu Sun Buyuan Itu adalah patung batu pedang raksasa sepanjang seribu kaki. Bagian bawah pedang tertanam dalam di sungai kesulitan pembersihan kaisar. Sikapnya yang mengesankan mencapai langit dan terhubung dengan sungai Styx. Aura yang begitu mendominasi dan mengesankan dimiliki oleh banyak patung batu di seluruh wilayah Yuan. Seni bela diri yang terkandung dalam patung itu kemungkinan besar merupakan warisan yang paling kuat. Ini adalah pemikiran pertama Chu Hen. Jika itu masalahnya, maka semua orang harus bergegas menuju patung itu. Jutu Kiu Chaku, Jutu Jutu. Namun nyatanya, hanya ada satu orang di patung batu pedang raksasa itu. Kemudian, suara dingin datang dari cakra bulan musuh ke jam bumi. Orang itu duduk diam di gagang patung pedang raksasa dengan punggung menghadap semua orang. Hal yang paling mengejutkan adalah ada kekaburan yang tak terlukiskan di punggung orang ini. Sudut mata Chu Hen menyipit. Dia mencoba melihat sosok orang lain dengan jelas, namun masih sedikit buram. Kompleks teknik pertempuran bola kapal hantu Sun Buyuan Hantu Sun Buyuan Dia bahkan tidak bisa merasakan sedikitpun ritma aura orang lain. Duduk sendirian di atas patung pedang raksasa, dia diam-diam melepaskan keagungan luar biasa yang tidak mengizinkan siapapun untuk masuk. Seorang ahli. Seorang ahli mutlak. Itu hanya sosok buram, tapi entah kenapa Chu Hen merasakan tekanan bahaya yang tak terlihat. Pertempuran bola kapal Hantu Sun ke Chow Yang Yu Lengkau merenung. Tatapan Chu Hen menyapu banyak patung batu di wilayah Yuan. Dia sepertinya mendapat pencerahan dan tanpa sadar melihat patung pedang raksasa di bagian terdalam wilayah Yuan. Bahkan orang-orang seperti Xiao Yao Cheng dan Jitao tidak mengalami tekanan seperti ini. Segera setelah itu, Chu Hen mengalihkan pandangannya ke patung batu lainnya. Sepasang tangan raksasa terulur dari dinding batu. Itu seperti tangan dewa iblis yang terulur dari alam eksistensi lain. Telapak tangan raksasa itu saling berhadapan, terpisah sekitar 100 meter, dan jari terpanjangnya hampir 100 kaki. Momentumnya begitu kuat hingga seolah-olah memanggil segala sesuatu di alam semesta. Jika patung pedang raksasa dikatakan mengumpulkan kekuatan ilahi dari puluhan ribu orang, maka sepasang tangan raksasa ini memancarkan keagungan luar biasa yang seolah menguasai langit dan bumi. Ada tiga orang berdiri di atas patung tangan raksasa itu. Ketiga orang tersebut adalah dua pria dan satu wanita. Pakaian mereka sangat mewah. Salah satu pria tersebut mengenakan pakaian seputih salju dan memiliki sikap yang cukup anggun. Wanita itu memancarkan aura mulia. Meski matanya sedikit tertutup, orang masih bisa merasakan arogansi dingin dan jijik di antara alisnya yang panjang dan sempit. Orang lain berdiri di atas patung tangan raksasa. Dia berpakaian hitam dan sisinya menghadap Chou Hen. Dia tinggi dan mengeluarkan aura tajam yang bisa menembus segalanya. Bau samar darah keluar dari tubuhnya. Bau darah seperti senjata tajam yang disembunyikan di sarungnya. Tiba-tiba, pria berpakaian hitam itu tiba-tiba membuka matanya. Kilatan dingin dari sudut matanya yang sedingin es tiba-tiba menyapu Chou Hen. Tatapan mereka bertemu secara kebetulan dan tanpa peringatan apapun, tatapan mereka saling terkait. Skill belajar skill mendeteksi musuh yang jauh dan bola musuh yang kejam. Dalam sekejap, pikiran Chou Hen sedikit bergetar dan rasanya seolah-olah dia sedang menghadapi binatang buas haus darah yang setengah tertidur. Aura bahaya yang membuat hati bergetar tanpa sadar menyerang mereka. Ah! Pada saat yang sama, teriakan seditiba-tiba terdengar dari arah lain di wilayah Yuan Yuan. Banyak orang, termasuk Chou Hen, yang telah terbangun, menoleh untuk melihat. Seorang pemuda acak-acakan diselimuti cahaya biru tua. Ki kemalangan di yanjing yang kuat seperti api dunia bawah dari neraka, dengan cepat menelannya. Selamatkan aku! Selamatkan! Selamatkan aku! Ah! Pria itu ketakutan dan gelisah. Dia kehilangan keseimbangan dan tersandung dan jatuh dari patung di bawahnya. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menyelamatkannya. Bahkan jika seseorang ingin membantu, mereka ditahan oleh temannya. Kompleks Jiyuan ke Yuan Cha Zan Leng King Benci. Ah! Di bawah tatapan ngeri yang tak terhitung jumlahnya, pria itu jatuh ke sungai kesulitan murni di dasar wilayah Yuan Yuan. Daging dan kulitnya dengan cepat layu dan menjadi hitam pekat. Dalam waktu kurang dari 5 detik, teriakannya tiba-tiba berhenti, dan dia langsung berubah menjadi tumpukan abu. Ya Tuhan! Mendesis! Seseorang yang baik-baik saja telah menguap ke dalam ketiadaan dalam sekejap mata. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini tidak bisa menahan nafas, mata mereka melebar, dan wajah mereka menjadi pucat pasi. Tuhan juga sedikit mengernyit, sedikit kewaspadaan muncul di wajahnya. Di yanjing kemalangan Kim memang sombong. Pada saat yang sama, dia merasa lebih menghormati Kaisar Agung Zhao Huang yang mengguncang dunia. Dengan lembut menghela nafas lega, Tuhan sedikit menenangkan pikirannya. Meskipun kejadian tadi telah mengejutkan banyak orang, masih ada beberapa yang sangat tenang, seolah hal semacam ini bukanlah hal baru. Di sisi lain, orang-orang dipatung pedang raksasa dan patung tangan raksasa bahkan tidak membuka mata. Pria berjubah hitam itu membenamkan dirinya dalam kultifasinya lagi dan tidak melirik mereka lagi. Chuhan melirik siluet pria berbaju hitam dari jauh. Setelah sedikit ragu, dia segera menutup matanya dan menyebarkan divine sense-nya ke patung elang raksasa di bawahnya. Saat berkomunikasi dengan kekuatan warisan di dalam patung batu, Chuhan mencoba melepaskan perisai esensi intisari di luar tubuhnya dan membuka meridiannya untuk memandu di yanjingqi di sekitarnya ke dalam tubuhnya secara tertib. Permusuhan Sun ke permusuhan Fang Sun Hen permusuhan Gu Cha. Kebencian Sun Ke, kebencian Sun Hen, kebencian Gu Cha. Wanita itu memiliki temperamen yang mulia. Meski matanya terpejam, seseorang masih bisa merasakan arogansi dingin yang meremehkan dari alisnya yang panjang dan sempit. Berdengung. Untean aura biru tua yang tak terhitung jumlahnya berkumpul seperti seratus sungai, dan Chuhan seperti wadah yang menerima kekuatan eksternal yang sombong ini. Aliran esensi intisari yang stabil bercampur dengan di yanjingqi, mengalir melalui delapan meridian luar biasa, dan akhirnya bolak-balik di istana ungu esensi intisari untuk menyelesaikan siklus surgawi. Kehangatan yang tak terlukiskan menyebar di tubuh Chuhan. Rasanya seperti berendam di sumber air panas, dan ada perasaan menyegarkan. Pekikan Dengan sangat cepat, rasa ilahi Chuhan sekali lagi menjelajahi hutan belantara yang luas dan tak terbatas. Bersamaan dengan pusaran nebula megah yang berkembang di primal chaos, seekor elang yang seolah mampu melahap dunia merobek jaring surgawi di langit. Melepaskan kekuatan ilahi yang tak terbatas, ia menukik ke arah Chuhan. Rahasia teknik dingin Sun Chou Yuan Kujemo Chuhan menghadapi elang, dan kali ini, divine sensenya berhasil menangkap keberadaan pihak lain. Boom! Bola perahu keren Sun Yuan Kiyuan dari pertunjukan bising jauh. Saat kesadarannya bersinggungan dengan elang, seolah-olah bintang di langit meledak dan langit terbelah. Chuhan tampak menjelajahi kehampaan saat ia berubah menjadi elang cahaya mengalir yang bergerak bebas antara langit dan bumi. Teknik angin melonjak. Langit adalah rumah mereka, dan segalanya ada di bawah kaki mereka. Chuhan terus mengintegrasikan misteri mendalam dari teknik gerakan ini. Dia seperti hantu yang meluncur melintasi langit, berkedip ke setiap sudut dengan kecepatan cahaya. Suara mendesing. Tiba-tiba, ketika Chuhan mencoba memahami Wind Soaring Art aura yang sangat tajam dan berbahaya tiba-tiba menyerangnya. Musuh tidak jauh dari tempat Sun Ch digerakkan oleh hantu tuan tua. Hubungannya dengan patung batu itu terputus secara paksa, dan Chuhan, yang berada di daerah asal, membuka matanya. Pupil matanya tiba-tiba bergetar, dan pupilnya, yang telah menyusut hingga seukuran ujung jarum, memantulkan sebilah cahaya tajam yang berputar dengan cepat. Siu. Tanpa ragu sedikitpun, Chuhan melompat. His, sinar cahaya meluncur melewati lengan kiri Chuhan. Setelah seutas darah bersemi, langsung mengenai patung elang raksasa di bawah Chuhan. Bang! Ledakan dahsyat terdengar, disertai suara irisan yang memekakkan telinga. Di bawah tatapan Chuhan, yang dipenuhi dengan keterkejutan, patung batu besar yang membentang 100 meter itu secara paksa dibelah dari tengahnya. Itu memanjang dari kepala elang sampai ke tubuhnya. Wosh! Bilah cahaya sedingin es dan tanpa ampun memancarkan ketajaman tak berujung tertanam dalam di dinding batu tebal. Jika dilihat lebih dekat, orang akan melihat bahwa bilah cahaya itu adalah kapak. Itu sangat tajam, dengan bilah selebar pisau dan pegangan berbentuk cincin di bagian bawah. Bau darah dan kehancuran yang kuat menyebar. Kemudian, suara sedingin es terdengar. Kompleks Ho Chou Keke mempelajari Mo Yang Ji Yu San. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak suka penampilanmu. Buku ini berasal dari 1397. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak menyukaimu. Sun Kemau tidak mau belajar dari Zan Yue Gui Sun. Suara dingin dan acu-ta-acu itu penuh dengan penghinaan, seperti seorang bangsawan tinggi dan perkasa yang mengejek rakyat jelata. Patung elang yang megah itu terbelah menjadi dua, dan potongan rapi di tengahnya seperti sepotong tahu yang dipotong dengan pisau tajam. Dia tidak menahan diri sama sekali. Mereka ada di sini untuk mengambil nyawanya. Luka panjang dan tipis terbuka di bawah bahu kiri Chou Hen, dan darah hangat perlahan mengalir keluar. Tatapan Chou Hen muram, matanya diliputi cahaya merah samar. Dia dengan paksa menahan kikemalangan di Yan Jing yang tidak teratur yang berkeliaran di tubuhnya. Matanya menunjukkan rasa dingin yang menakutkan saat dia langsung menoleh. Sosok jangkung berpakaian hitam berdiri dengan dingin di kehampaan. Salah satu dari tiga sosok yang mendarat di patung tangan raksasa itu kini telah hilang. Chou Hen mengepalkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam dengan tatapan dingin, siapa kamu? Leng Moyu tidak bertanggung jawab atas kapal patroli yang sendirian ini. Ekspresi pihak lain tidak berubah saat dia dengan ringan melontarkan beberapa kata. Istana Dewa Perang, Helian Ki. Deteksi musuh kejam kapal jauh dengan Lonesome Promise Learning. Ledakan. Istana Dewa Perang. Sunke bukanlah lawan yang paling merepotkan. Sunke tidak tahu bahwa bola penentang bumi terlalu kuat. Murid Chou Hen segera berkontraksi. Pusaran cahaya yang mendekat dengan cepat membelas segalanya, seperti badai kecil yang terus meluas. Mendengar tiga kata ini, hati sanubari Chou Hen gemetar. Bukankah ini terlalu kebetulan? Suatu kebetulan bahwa dia tidak beruntung. Bertemu orang-orang dari Istana Dewa Perang di sini. Di saat yang sama, keributan di sini juga langsung membuat resah masyarakat sekitar. Ketika semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua memperlihatkan ekspresi ngeri yang tulus. Apa? Dia lianki. Salah satu dari lima raja suci dari Istana Dewa Pertempuran, Dewa Hukuman, eksistensi menakutkan yang berada di peringkat ke-9 dalam peringkat Winklut. Duel Dewa Perang. Dia menduduki peringkat ke-9 di papan peringkat Winklut. Kapal tidak membenci bumi, kapal membenci dingin. Dia benar-benar sosok yang menakutkan dalam sepuluh besar daftar peringkat Winklut. Kata, jenius, tidak lagi cukup untuk menggambarkan orang seperti ini. Nanti permusuhan bukannya tanpa perasaan, Sun Chai Yu Gu tidak terampil. Perisai Hukuman. Setelah mendengar nama pihak lain, hati Cu Hen melonjak seperti badai. Tatapannya tanpa sadar menyapu dua sosok lainnya di patung batu itu. Pria dan wanita itu tidak membuka mata mereka dan masih duduk tegak. Pikiran Cu Hen berputar cepat ketika dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa pihak lain tidak mengenalinya. Dia segera berpura-pura tenang dan berkata dengan nada lemah, apa maksudmu? Kurasa aku tidak menyinggung perasaanmu. Namun, He Lian Ki hanya menatap dingin sosok lemah Cu Hen. Tampaknya ada tatapan mengejek di matanya. Memang benar, kamu tidak menyinggung perasaanku. Tapi aku hanya merasa kamu merusak pemandangan. Tampaknya tidak ada alasan apapun. Cu Hen sedikit menghela nafas lega. Segera setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, karena kamu merasa aku merusak pemandangan, maka aku akan pergi. Cu Hen tidak berniat bertarung langsung. Nomor sembilan didaftar kehormatan. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, kemungkinan dia mengalahkan pihak lain kurang dari 20 persen. Setelah mengatakan itu, Cu Hen berpura-pura malu sambil memegang lengannya yang berdarah dan berbalik untuk pergi. Namun, saat dia berbalik, suara menghinah Lian Ki terdengar dari belakangnya lagi sebelum dia bahkan bisa mengambil langkah keluar. Di belakang bumi, di belakang bumi, di belakang musuh, di belakang bulan. Selama aku merasa ada sesuatu yang merusak pemandangan, aku akan selalu menghancurkannya. Weng! Hawa dingin melanda, ekspresi semua orang berubah, dan tanpa disadari tatapan mereka terhadap Cu Hen menjadi sedikit lebih menyedihkan. Sing! Dengan sedikit gemetar, kapak yang menembus patung elang dan menancap di dinding batu meluncur keluar. Kemudian, benda itu melesat di udara dan mendarat di tangan Helian Ki. Pegangan berbentuk cincin berputar di tangan Helian Ki, dan kapak sedingin es itu berkedip dengan cahaya dingin yang mematikan. Aku selalu memercayai intuisiku. Aku yakin kamu pasti punya alasan untuk mati di tanganku. Dia berbicara dengan acuh-ta'acuh, tanpa gejolak emosi. Dia memandang Cu Hen seolah sedang melihat orang mati. Bumi bukan musuh hantu, belajar dari bola kesepian. Jika intuisiku salah, kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu. Suara mendesing. Saat suaranya memudar, dengungan tajam bergema di udara. Kapak di tangan Helian Ki tiba-tiba melesat seperti pedang angin puyuh, menembes ke wilayah Yuan. Kapak itu berputar dengan kecepatan tinggi, melepaskan raungan destruktif saat menebas ke arah Cu Hen. Aura yang pasti mematikan. Murid Cu Hen segera berkontraksi. Angin puyuh yang mendekat dengan cepat membelah semua yang dilewatinya, seperti badai kecil yang terus meluas. Bahkan Master Sein King Rilem akan langsung terbelah dua oleh pusaran cahaya ini. Hai! Detik berikutnya, ledakan besar terjadi di langit. Gelombang Ki yang hirup ikut mendatangkan malapetaka di langit. Kapak tajam yang tiada taranya menyeret banyak bayangan saat kembali ke tangan Helian Ki. Sementara itu, Cu Hen langsung dikirim terbang. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat mata mereka. Dia tidak mati. Cici, saat Cu Hen mundur, seluruh tubuhnya memancarkan petir ungu yang ganas dan ganas. Di tangannya, ada pedang rune hitam tambahan yang diayunkan dengan rune kuno. Cahaya rahasia terus mengalir keluar dari tubuh pedang, menampilkan aura kuno dan sunyi. Kelopak mata Helian Ki sedikit bergerak. Kapak yang kembali ke tangannya berputar dua kali di antara jari-jarinya sebelum dibuang lagi. Suara mendesing. Flinging axe, yang berkedip-kedip dengan ketajaman yang tiada habisnya, berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Itu langsung berubah menjadi roda ilahi angin api. Itu menyapu kekuatan mengerikan yang menutupi langit dan menutupi bumi saat ia memotong ke arah Cu Hen. Serangan ini beberapa kali lebih cepat dari serangan pertama, baik dari segi serangan maupun kecepatan. Ekspresi Cu Hen berubah, dan cahaya ungu melonjak di kedalaman matanya. Berdengung. Tidak ada permusuhan di lapangan, namun tidak ada permusuhan di dalam bola. Aliran udara yang kuat menumpuk, disertai dengan pancaran api ungu yang meningkat. Perisai cahaya misterius dengan pola mata ungu segera muncul di hadapannya. Perisai hukuman. Teriak Cu Hen. Bang, terdengar suara keras, dan dalam sekejap, roda api yang dibentuk oleh kapak menghantam perisai cahaya ungu. Dalam sekejap, perisai misterius itu langsung hancur, seperti gelembung pecah, hancur berkeping-keping. Hati Cu Hen bergetar. Ini pertama kalinya dia melihat perisai hukuman begitu rapuh. Tidak ada waktu untuk terkejut. Kapak melempar yang menembus perisai hukuman telah tiba. Dengan tergesa-gesa, Cu Hen memegang pedang runih hitam di tangannya secara horizontal di depannya. Pedang panjang itu bersinar terang, dan di saat yang sama, lusinan sinar petir hijau tua berenang. Tak jauh di belakangnya, Kiyuku Sun Cha Zan Yue Haoke. Dua warna petir berbeda terjalin seperti tanaman merambat ilahi. Tiba-tiba, pedang runih hitam dengan cepat melebar dan menguat, segera berubah menjadi pedang sepanjang 5 atau 6 meter, dipenuhi dengan cahaya ilahi. Ledakan. Detik berikutnya, pusaran cahaya yang sangat dahsyat sekali lagi berdampak besar pada pedang raksasa di depan Cu Hen. Sun ke Kiu Moleng Kiu. Begitu keduanya bertabrakan, tabrakan yang sebanding dengan tombak dan perisai terkuat meledak secara langsung. Gelombang kejut yang kacau melonjak ke segala arah. Pola cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya berkembang secara sembarangan. Wilayah Yuan Yuan yang luas berada dalam kekacauan. Banyak patung batu yang bergetar tanpa henti, dan kerumunan orang terbangun satu demi satu. Sungai kesulitan pemurnian Dian di dasar wilayah asal bergoyang keras seperti magma dari inti bumi, memicu gelombang yang mengamuk. Dampak yang sangat dahsyat terus berlanjut. Cu Hen tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa, dan pedang runih hitam di tangannya hampir terlepas. Saat petir di pedang meledak, kekuatan ganas meledakan Cu Hen ke dinding batu di belakangnya. Simpulnya jauh dari Gosun Bol oleh karena itu tidak dapat terhubung. Bang, dia menghantam dinding batu dengan keras, menyebabkan batu berjatuhan di mana-mana. Organ dalam Cu Hen bergetar, dan aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. 1398 Bang! Suara keras yang mirip dengan dampak kekerasan dari gunung bergema di seluruh wilayah asal yang luas. Angin kencang mendatangkan malapetaka ke segala arah, membuat batu berterbangan ke mana-mana. Bongkahan batu besar retak dan jatuh ke sungai Purifling Adversity yang mirip dunia bawah. Cu Hen menghantam dinding batu di belakangnya, dampak yang mengerikan menyebabkan retakan besar seperti jaring laba-laba memanjang ke atas dan ke bawah dinding batu. Kidan darahnya bergejolak, dan organ dalamnya bergetar hebat. Saat noda darah merah cerah mengalir dari sudut mulutnya, wajah Cu Hen segera berubah suram, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Pada saat yang sama, ki kesulitan pemurnian yang berenang di tubuh Cu Hen menjadi semakin kacau. Kekuatan tirani itu seperti topan yang mengamuk, mengamuk melalui meridian utama Cu Hen. Tiba-tiba, daging, darah, dan tulang Cu Hen terasa seperti terbakar. Ki kemalangan di anjing lainnya yang berkumpul di daerah asal tampaknya menanggapi panggilannya dan melonjak menuju Cu Hen. Sepertinya tubuh Cu Hen ditutupi lapisan api tarsal biru. Orang itu. Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini menyipitkan mata. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Sedikit keheranan muncul di mata Helian Ki. Bibirnya sedikit bergerak saat dia melihat Cu Hen yang memiliki aura lemah dengan penuh minat. Dia belum mati. Jika orang lain mengatakan ini, mereka mungkin dianggap sombong dan angkuh. Tapi orang yang berbicara adalah Helian Ki dari Istana Dewa Perang, dan kata-katanya sepertinya menjadi semacam pujian untuk Cu Hen di mata orang banyak. Untuk menerima dua serangan berturut-turut dari Helian Ki dan tidak mati, sebenarnya tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Mereka yang akrab dengan Helian Ki tahu bahwa serangan yang tampaknya sederhana dan langsung itu sebenarnya adalah gerakan membunuh yang paling mematikan. Setiap ayunan kapak mengandung kekuatan membunuh yang mutlak. Nama, Duel God of War, berasal dari serangan menggelegar Helian Ki yang cukup untuk membunuhnya. Orang ini punya beberapa keterampilan. Aku ingin tahu dari mana asalnya. kerumunan di sekitarnya tidak bisa tidak penasaran dengan Cu Hen. Ia, sungguh mengesankan bisa melakukan dua gerakan Helian Ki saat Ki di Yanjing memasuki tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, setelah hari ini, dia hanya akan menjadi orang mati. Pada saat ini, pandangan Helian Ki beralih ke pedang hitam di tangan Cu Hen. Matanya berbinar. Sepertinya itu karena pedang ini. Helian Ki sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, dia bisa melihat sekilas bahwa senjata Cu Hen luar biasa. Kapak pelempar hukuman, yang digunakan Helian Ki adalah senjata ilahi di papan peringkat. Namun, senjata di tangan Cu Hen tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan bahkan setelah dua bentrokan berturut-turut. Itu juga harus menjadi artefak dewa berperingkat. Menerima tatapan arogan Helian Ki, Cu Hen, yang sudah menahan amarahnya, sudah terbakar amarah. Apakah kamu menginginkan pedang ini? Cu Hen bersandar di dinding batu dengan punggung menempel pada batu di belakangnya. Helian Ki sedikit memiringkan kepalanya dengan seringai di wajahnya. Jika kamu ingin menukar pedangmu dengan nyawamu, kamu dapat menghemat energimu. Aku tidak pernah bernegosiasi dengan orang mati. Menurutnya, Cu Hen bukan lagi manusia yang hidup. Dia menginginkan pedang pihak lain dan nyawanya. He he, namun, yang mengejutkan adalah Cu Hen benar-benar tertawa. Ada kesombongan dan keanehan yang tak terlukiskan saat dia tertawa dengan mulutnya yang berdarah. Huah! Tiba-tiba, Cu Hen mengangkat kepalanya dan niat dingin yang menusuk meledak dari matanya yang dingin. Dia mengangkat pedang tajam di tangannya dan merentangkan jari-jarinya. Pedang yang berayun dengan pola misterius kuno segera berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Helian Ki. Jika kamu menginginkan pedang ini, maka aku akan memberikannya kepadamu. Sial! Suara pedang yang keras dan jelas menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Pedang hitam itu seperti bintang jatuh yang terbang melintasi langit, menyapu dua tanaman merambat yang terjalin. Kelopak mata Helian Ki sedikit terangkat. Keterampilan tidak penting. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan telapak tangannya dan lingkaran cahaya berkumpul di telapak tangannya. Weng! Kekuatan lembut seperti riak air menyebar secara vertikal di langit dan ujung pedang yang tajam segera tertuju pada telapak tangan Helian Ki. Namun, dalam sekejap, aliran udara yang kuat dan deras bersiul. Ada bayangan buram di udara. So, terdengar sedikit getaran gelombang udara. Helian Ki tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang dari telapak tangannya. Detik berikutnya, Chu Hen tiba-tiba muncul di hadapannya dengan gagang pedang di tangannya. Apa? Kecepatan gerakan yang sangat cepat. Orang-orang di sekitarnya diam-diam terkejut. Sebelum mereka sempat bereaksi, pedang tajam di tangan Chu Hen bersinar terang. Diiringi ribuan kilatan guntur, dua pilar petir besar saling terkait dan membubung ke angkasa. Momentum agung itu segera hancur. Naga petir itu melingkar dan menukik ke bawah menuju Helian Ki. Helian Ki sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Hen masih bisa melancarkan serangan balik. Mata Helian Ki menyipit dan dia mengangkat satu tangan. Kapak eksekusi terbang ke telapak tangannya dari jarak yang tidak jauh. Kemudian, benda itu berputar dengan kecepatan tinggi di telapak tangannya dan segera berubah menjadi pusaran tajam yang merobek udara. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Saat suaranya jatuh, kapak eksekusi yang berputar dengan cepat itu seperti pusaran nebula yang mekar, menyapu momentum destruktif yang tak ada habisnya saat terbang keluar. Gemuruh. Cahaya memercik kemana-mana dan suara memekakan telinga terdengar. Kapak eksekusi yang sangat tajam bagaikan cahaya ilahi yang mampu menembus segalanya. Itu langsung menembus dua pilar petir yang tiada taranya. Menembus petir, tak terbendung. Cahaya menyilaukan meledak di antara mereka berdua. Kapak cahaya Sang Algojo berubah menjadi pedang terbang angin puyuh yang merobek ribuan jaring petir. Petir agung yang seperti ular piton naga langsung hancur berkeping-keping, meledak di mana-mana. Alis Cuhan berkerut dan dia segera menarik pedangnya untuk bertahan. Ding. Percikan api dan hujan api memercik ke langit. Pedang panjang rune hitam terhalang di depannya. Kekuatan tumbukan yang sangat besar memasuki tubuhnya melalui pedang. Cuhan sekali lagi memuntahkan setegup darah. Huff. Wajah Helian Ki penuh dengan keceriaan. Hanya sedikit ini yang bisa. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, aura yang sangat ganas dan mengejutkan tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Helian Ki kaget dan tiba-tiba berbalik. Dalam sekejap, bayangan hitam yang memancarkan aura mengerikan dan mendominasi langsung memasuki matanya. Ini. Irama ruangan itu gelisah. Kekuatan tinju bayangan hitam itu meledak, dan kekuatan yang dapat menghancurkan gunung dan sungai melonjak ke bawah. Pupil Helian Ki sedikit gemetar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bang, sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat itu sebanding dengan ledakan meteorit, dan sisa kekuatan gelombang hirup pikuk itu menyapu ke segala arah. Hati semua orang bergetar. Di bawah banyak tatapan yang dipenuhi dengan keterkejutan, Helian Ki benar-benar terlempar. Pada saat yang sama, Chu Hen secara langsung menggunakan dampak kuat dari kapak eksekusi untuk mundur ke belakang. Dia tidak punya niat untuk terus berjuang. Dian Jing Ki yang sangat kacau di tubuhnya telah mencapai tingkat yang tidak punya pilihan selain dipedulikan oleh Chu Hen. Aduh! Menginjak udara, Chu Hen menyapu udara seperti bayangan, dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Tepat ketika semua orang terkejut karena Chu Hen bisa melarikan diri, seberkas cahaya pelangi ilahi yang menyelaukan melintasi langit tanpa peringatan apapun. Lalu, seperti jembatan pelangi, terhalang di depan Chu Hen. Ini ekspresi semua orang berubah. Mereka melihat bahwa sumber pancaran cahaya itu adalah sosok yang mulia dan cantik dengan aura dingin dan arogan. Telapak tangannya sedikit tertutup, dan fluktuasi energi yang sangat kuat terkondensasi di telapak tangannya. Itu dia. Dewa Perang Singsu, Chi Kian Ling 1399 Babak Terbaru Raja Ilahi Wu Ji Dewa Perang Singsu, Chi Kian Ling Seruan terdengar dari patung batu kuno di wilayah Yuan Yuan. Ekspresi semua orang berubah. Tepat ketika banyak orang berpikir bahwa Chu Hen dapat melarikan diri dari tangan Dewa Perang Helian Ki, seberkas cahaya ilahi yang menyelaukan tiba-tiba melintasi langit seperti jembatan pelangi yang indah, menghalangi jalan Chu Hen. Dewa Perang Singsu Jantung Chu Hen berdetak kencang. Melihat ke samping, dia melihat bahwa di sumber pancaran cahaya pelangi ilahi, sesosok tubuh muda yang memancarkan aura dingin dan mulia sedang mengumpulkan energi menakjubkan secara berirama di telapak tangannya. Segala jenis rune cahaya mewah bersinar di sekelilingnya, dan di bawahnya, susunan jimat rahasia yang rumit dan indah beroperasi dengan kecepatan tinggi. Itu dia. Chu Hen tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Itu adalah wanita di patung tangan raksasa. Sebelum Chu Hen sempat bereaksi, Cikian Ling mengatupkan kedua telapak tangannya, matanya yang acuh-ta'acuh dipenuhi dengan penghinaan terhadap Chu Hen. Ujian yang mulia. Berdengung. Saat suaranya memudar, sinar pelangi ilahi di depan Chu Hen tiba-tiba menyapu rumbai-rumbai rune cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang kekuatan yang sangat kuat melonjak dari setiap inci berkas cahaya, dan kemudian, disertai dengan cahaya yang sangat menyilaukan, berkas cahaya itu meledak dengan cepat. Chu Hen terkejut. Dia segera mundur. Tapi di saat yang sama, ledakan yang sangat dahsyat dan menggemparkan bumi terdengar, dan pilar lampu jembatan pelangi yang membentang seribu meter langsung meledak. Masing-masing dari mereka mengandung power of destruction. Setiap incinya mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Saat sinar cahaya meledak, ruang dengan cepat terdistorsi hingga ekstrim, dan kekuatan tumbukan yang menghancurkan gunung mengalir ke tubuh Chu Hen. Bang! Kekuatan yang sangat dahsyat melesat, dan organ dalamnya yang sudah terluka bergetar lebih hebat lagi. Setegup darah muncrat dari mulutnya, dan Ki Kemalangan di Yanjing yang mengalir tidak teratur di tubuhnya sepertinya telah membuka celah dan mengalir sembarangan. Garis-garis aura biru tua keluar, dan pada saat yang sama, Ki Kemalangan di Yanjing dari segala arah mengalir deras seperti gelombang pasang. Tekanan internal dan eksternal secara langsung menyebabkan Chu Hen merasa seolah-olah tenggelam dalam rawa. Kekuatan besar yang tak terlihat menyeret Chu Hen ke bawah. Berdengung! Ki Kemalangan Kaisar yang memurnikan menyelimuti tubuh Chu Hen seperti api kematian, dan sungai gelap di bawahnya terus memicu gelombang mengerikan. Di wilayah asal yang luas, Chu Hen seperti burung dengan sayap patah, terus-menerus jatuh ke dasar jurang. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia sudah mati. Orang-orang di luar menggelengkan kepala secara diam-diam, seolah-olah mereka telah melihat adegan tragis Chu Hen yang diwapkan menjadi ketiadaan oleh Ki Dianjing. Berengsek! Mata Chu Hen memerah karena dampak kesialan pembersihan ramalan ilahi yang tak berujung. Dia mengertakan gigi dan berteriak dengan suara yang dalam, mundur. Hua! Kemudian, cahaya ungu aneh melintas di matanya, dan cahaya ungu dengan cepat menyebar dari tubuh Chu Hen. Itu adalah ekspresi semua orang berubah sekali lagi. Di bawah serangan cahaya ungu, Ki Kemalangan Kaisar yang memurnikan yang melilit tubuh Chu Hen dibakar dan dimakan. Api ini dapat membakar Ki Kemalangan Kaisar yang memurnikan. Bagaimana mungkin? Namun, sebelum semua orang sempat terkejut, suara gemetar tiba-tiba dari senjata tajam yang dapat menghancurkan segalanya mengguncang gendang telinga semua orang. Astaga! Gelombang Ki Kacau yang memenuhi langit dan menutupi bumi terpecah satu demi satu. Sinar dari Rotating Light Axe Blade seperti roda gila yang dapat menghancurkan semua makhluk hidup menjadi beberapa bagian saat menembus langit. Dengan kecepatan Aurora, ia mengejar Chu Hen. Chu Hen, yang belum sepenuhnya menstabilkan tubuhnya, pupil matanya dengan cepat menyusut hingga seukuran ujung jarum. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya waktu untuk bertahan atau menghindar. Bang! Saat berikutnya, lingkaran cahaya besar menyapu ke segala arah di udara. Hujan cahaya berceceran ke segala arah, dan polaki saling bersilangan. Di bawah sepasang mata gemetar yang tak terhitung jumlahnya, bila kapak yang berputar ringan itu seperti bintang yang menyapu alam semesta dengan kuat menghantam tubuh Chu Hen. Suara dahsyat badai yang menerjang sungguh memekakkan telinga. Pada saat yang sama darah berceceran, luka sedalam tulang terbuka di dada Chu Hen. Dampak besar yang belum pernah terjadi sebelumnya menyerang setiap inci daging dan organnya, dan setegup darah terus-menerus keluar dari mulut Chu Hen. Pada saat yang sama, tangan yang memegang pedang kaisar tak berbentuk mengendur dengan lemah. Pedang panjang rune hitam segera terbang keluar dari tangannya. Gemuruh! Kekuatan yang sangat berat dan keras secara langsung mempercepat kecepatan jatuhnya Chu Hen. Ki kemalangan pemurnian kaisar yang besar, seperti api hantu, sekali lagi melonjak. Chu Hen dengan cepat jatuh ke dasar wilayah Yuan. Sungai Neterward di bawahnya seperti binatang raksasa purba dengan mulut berdarah terbuka lebar. Aura bahaya yang kuat melonjak. Sinyal kematian langsung memenuhi pikirannya. Chu Hen hanya merasa bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk bergerak, membiarkan dampak besar dari kapak itu menjatuhkannya. Namun, tidak ada sedikitpun keputus asaan atau ketakutan di mata Chu Hen. Yang ada hanyalah sikap dingin dan niat yang tak ada habisnya. Saat pemandangan dalam garis pandangnya terus diperkecil, Chu Hen menatap ke langit, matanya yang sedingin es mencerminkan sikap menghina dan arogan dari dewa perang duel Helian Ki. Aku tidak akan mengirimu pergi, sudut mulut Helian Ki melengkung menjadi senyuman mengejek. Kemudian, dengan peledakan, yang keras, gelombang yang menjatuhkan langit meledak. Aliran gelap itu seperti pintu masuk neraka kematian. Air sungai, yang mengandung kekuatan tirani yang tak tertandingi, runtuh. Sedetik sebelum garis pandangnya dibanjiri, mata Chu Hen jelas melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Dia menatap Helian Ki dan meraum dalam hati, jika aku tidak mati, aku pasti akan membantai kalian semua. Guyuran Dalam sekejap, Chu Hen seperti kupu-kupu yang jatuh ke magma inti bumi. Serangkaian gelembung muncul, lalu dia langsung tertelan dan menghilang tanpa bekas. Mendesis Setiap orang yang menyaksikan pemandangan ini merasakan hawa dingin di punggung mereka, dan telapak tangan mereka dipenuhi keringat dingin. Mata mereka dipenuhi ketakutan saat mereka melihat Helian Ki dan Chi Kian Ling. Betapa kejamnya, jatuh ke sungai Dian Pure Adversity, saya khawatir tidak ada ampas pun yang tersisa. Orang itu benar-benar tidak beruntung. Bagaimana dia bisa menyinggung orang-orang dari Istana Dewa Perang? Tidak diragukan lagi, Chu Hen pasti akan mati. Sungai kesulitan Murni Dian saja sudah cukup untuk menguapkan seseorang menjadi abu. Dan jika Chu Hen jatuh ke sungai kesulitan Murni Dian, abunya pun tidak akan tersisa. Kamu agak usil. Pada saat yang sama, Dewa Perang Duel Helian Ki mengangkat alisnya sedikit dan memandang Dewa Perang Disparitas Bintang dan Chi Kian Ling dengan bercanda. Kedua tangan Helian Ki sedang memegang senjata. Salah satunya adalah ayunan kapak duel miliknya. Yang lainnya adalah pedang panjang runih hitam yang jatuh dari tangan Chu Hen. Chi Kian Ling menatapnya dengan dingin, aku hanya takut kamu akan membiarkan dia kabur. He, kamu menganggapnya terlalu tinggi, Helian Ki mencibir dengan nada menghina, lalu berkata dengan nada yang sedikit mengejek, untuk dapat membuat dua Dewa Perang mengambil tindakan, dia harus bangga. Chi Kian Ling tidak terlalu memperhatikannya. Sosoknya melintas dan kembali ke patung Batu Raksasa. He he, kamu memang suka membuat masalah. Tawa yang tenang menyusul. Sosok berjubah putih di patung Batu Raksasa itu tanpa sadar telah membuka matanya. Chi Kian Ling pertama-tama melirik Helian Ki, lalu berkata, siapa yang tahu penyakit apa yang dia derita kali ini. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan muncul, dan Helian Ki segera mendarat di samping mereka berdua. Sepertinya aku tidak membunuh orang yang salah. Oh, tatapan pria berjubah putih itu sedikit bergerak. Helian Ki mengayunkan pedang panjang di tangannya, dan udara bergema dengan getaran resonansi. Benda ini adalah pedang kaisar tanpa bentuk. Kaisar bled yang tak berbentuk. Mata Chi Kian Ling berkilat dingin saat mendengar kata-kata ini. Tatapan dinginnya menyapu ke arah sungai dunia bawah yang gelap di dasar wilayah asal. Dialah yang membunuh Chen Lu. Sedikit kejutan muncul di antara alis pria berpakaian putih itu. Jika itu masalahnya, saya sangat mengagumi keberaniannya untuk masuk ke dalam perangkap. Helian Ki tidak banyak bicara. Dia hanya menatap tajam pada pedang kaisar tak berbentuk dan kapak duel di tangannya. Kemudian, sudut mulutnya membentuk senyuman bangga. Pendeta Dewa Perang, Ji Liang. Di patung batu di kejauhan, semua orang menatap Helian Ki dan pria berjubah putih di samping Chi Qianling dalam-dalam. Dibandingkan dengan kapak duel Dewa Perang dan Dewa Perang Sing Su, rasa hormat semua orang terhadap Dewa Perang Ji Liang jauh lebih jelas. Aku baru saja sampai, tapi aku belum melihat Ji Liang. Jangan terlalu banyak melihat. Pendeta pemburu kehidupan dipanggil seperti itu bukan tanpa alasan. Semua orang hanya berani berbisik. Tidak ada yang berani berbicara dengan keras. Seolah-olah mereka bahkan tidak mempunyai keberanian untuk melihat ketiga orang itu. Tiga dari lima raja suci istana Dewa Perang telah datang. Sungguh pemandangan yang langka. Tidak, ini jam empat. Apa, di mana yang lainnya? Hati sanubari semua orang bergetar, dan tatapan mereka tanpa sadar beralih ke patung batu paling megah dan mendominasi di seluruh wilayah asal. Itu adalah patung pedang setinggi seribu meter. Itu berdiri di langit, dan tanah terhubung ke sungai dunia bawah. Di bagian atas pedang raksasa itu ada sosok buram yang tampak berada dalam kekacauan dan ilusi. Seribu empat ratus. Di wilayah asal yang luas dan kuno, banyak patung batu yang menjulang tinggi dan mega berdiri dalam jumlah besar, mengeluarkan aura tiada taraf. Aura primordial meresap di udara, dan setiap patung batu seperti Dewa Kuno yang menjaga tempat ini. Beberapa saat yang lalu, sebuah pemandangan yang sangat mengejutkan telah terjadi. Tidak ada yang menyangka bahwa kedua Dewa Perang dari Istana Dewa Perang akan bergerak dan meninggalkan pejalan kaki selamanya di Istana Kaisar keberuntungan. Tentu saja, semua orang hanya bisa menggelengkan kepala dalam hati. Mata mereka dipenuhi rasa kagum saat melihat ketiga sosok di patung tangan raksasa itu. Setelah jeda kecil ini, wilayah asal yang luas perlahan kembali ke ketenangannya. Semua orang terus memahami warisan rahasia yang tersembunyi di dalam banyak patung batu. Di sudut tertentu wilayah asal, patung batu raksasa yang dibalut baju besi punggung berduri memancarkan aura menyeramkan seperti binatang prasejarah. Di punggung binatang raksasa itu, ada seorang pemuda kurus dengan temperamen tenang berdiri di sana seperti pilar kayu. Dia menatap penuh arti pada sungai pembersihan bencana Diyan yang mengalir di dasar jurang, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Itu Yi Zhou dari Sekte Han Yun, seseorang berbisik tidak jauh dari sana. Ya, kapan dia tiba? Entahlah, sepertinya dia sudah lama datang. Yi Zhou. Yi yang gila. Yi Zhou bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan di sekelilingnya. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil melihat tubuh mengalir di bawah yang menyerupai sungai Neter. Apakah kamu kenal dia? Pada saat ini, suara yang dalam namun kuat terdengar dari belakang. Yi Zhou mengangkat pandangannya dan melirik ke samping. Sosok tinggi berjubah abu-abu berjalan dengan tidak tergesa-gesa. Pakaian pihak lain sangat biasa. Penampilannya yang biasa tidak akan terlalu menarik perhatian orang lain. Namun, orang ini memancarkan temperamen yang berbeda dari orang lain. Temperamen ini seperti elang yang angkuh dan menyendiri atau serigala yang dingin dan menyendiri, memberikan perasaan dingin seperti pendekar pedang di malam hari. Tapi orang biasa seperti itu sebenarnya adalah pakar top peringkat ke-13 di daftar awan angin, Jitao. Iya, aku sudah melihatnya dua kali. Yi Zhou berkata dengan acuh tak acuh. Jitao sedikit terkejut dan matanya sedikit menjadi gelap. Aku baru melihatnya dua kali, tapi bahkan Yi Zhou pun merasa kasihan. Sepertinya dia bukan orang biasa. Yi Zhou mengangkat alisnya dan berkata, aku punya firasat. Suaranya berhenti sejenak, lalu dia mengucapkan kata demi kata, dia tidak akan mati begitu saja. Saya rasa tidak ada orang yang akan mengatakan bahwa firasat Anda sangat akurat. Bagaimana kalau bertaruh? Apa yang kita pertaruhkan? Jika aku menang, kamu akan memberiku peringkat ke-13 di Win Clute Ranking. Jika aku kalah, aku akan mengajarimu skill mengalir bayangan. Jitao jelas terkejut saat mendengar ini. Dia melihat wajah Yi Zhou yang setengah tersenyum dengan ekspresi aneh. Jika orang yang mengatakan ini adalah orang lain, Jitao tidak akan menganggapnya serius, tetapi orang yang berdiri di depannya adalah Yi Zhou. Meskipun semua orang tahu julukannya adalah Lunatic Yi, dan bahkan kakak-kakak senior dan junior Sekte Han Yun selalu merasa bahwa kakak pertama Yi mereka tidak dapat diandalkan, Jitao tahu bahwa Lunatic Yi tidak gila. Yi Zhou tidak mendapat peringkat tinggi dalam daftar kehormatan. Namun, Jitao yang menduduki peringkat 13 sama sekali tidak meremehkannya. Hef, Jitao mencibir. Dia benar-benar orang gila. Kemudian, dia berkata, bahkan jika dia cukup beruntung untuk tidak mati, mustahil baginya untuk meninggalkan perang suci hidup-hidup. Orang itu terlalu kuat. Jitao, yang biasanya menyendiri dan dingin, berkata dengan nada serius. Sudut matanya sedikit menyipit, dan tanpa sadar dia melihat ke depan. Yi Zhou juga mendonga. Di atas patung batu pedang besar yang menjulang ke langit dan menghubungkan tanah dengan sungai Neterwar, ada sosok kabur dan melamun yang sepertinya berada di pesawat lain di ruang terdistorsi. Semua orang yang hadir, termasuk Jitao, Yi Zhou, dan bahkan He Lian Qi, Cikian Ling, dan Jiliang, tiga dewa perang yang agung, hanya bisa menjadi latar belakang orang itu. Saat itu dalam dan gelap, dan badai sedang menerjang. Pada saat ini, Chu Hen sepertinya telah tersapu arus bawah yang tak berujung di laut dalam. Dasar sungai kesulitan murni Dian yang tampak tenang dipenuhi dengan kekuatan buas yang sangat menakutkan. Gelombang demi gelombang kekuatan destruktif dan sombong seperti turbin mengerikan yang hampir menghancurkan Chu Hen. Kekuatan mengerikan dari kesulitan murni Dian terus-menerus menyerang tubuhnya. Ditambah dengan luka beratnya, Chu Hen benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dia menggunakan kesadaran terakhirnya untuk melindungi dirinya dengan kekuatan garis keturunan tubuh caotik dan tubuh mata iblis suci. Dia tidak memikirkan hal lain. Tapi ini seperti anak panah di akhir penerbangannya. Ukulan keras Helian Qi barusan telah langsung menembus organ tubuhnya. Cedera hebatnya semakin parah akibat dampak dari kesulitan murni Dian. Tidak peduli seberapa besar kekuatan dua batas garis keturunan itu, hanya masalah waktu sebelum Chu Hen dilahap oleh sungai kesulitan murni Dian. Kesadarannya semakin lemah. Chu Hen seperti perahu kecil yang tersapu badai laut dalam. Segera, cahaya terakhir di benaknya memudar. Dalam sekejap, cahaya hitam dan api iblis ungu yang mengelilingi tubuh Chu Hen dengan cepat melemah. Kesulitan murni Dian yang melonjak dari segala arah mulai menyerang dirinya. Kekuatan luar biasa segera memenuhi setiap inci daging, tendon, dan tulang Chu Hen. Kekuatan sobek yang mengerikan mulai berputar. Pekikan Teriakan burung yang nyaring bergema di sembilan surga. Di reruntuhan kuno yang dikelilingi pegunungan dan hutan, terdapat tembok rusak dan bangunan kuno runtuh di mana-mana. Ada altar aneh di tempat ini. Altar itu ditutupi dengan tanda dan angka yang misterius dan rumit. Dan di atas altar, bayangan besar burung dewa melebarkan sayapnya, dan cahaya di tubuhnya menutupi langit dan bumi. Berdengung. Tiba-tiba, tepat pada saat ini, sosok cantik tiada taraf yang berada di bawah gambar burung dewa sedikit bergetar, dan kemudian matanya yang tertutup rapat terbuka untuk memperlihatkan sepasang mata seperti rubi. Apa yang sedang terjadi? Jejak kepanikan dan keraguan muncul di wajahnya. Bocah konyol itu. Mo King Lee menggigit bibir merahnya, dan keraguan di matanya semakin kuat. Baru saja, dia tiba-tiba menemukan keturunan mata iblis Chu Hen telah terputus. Dia telah membagi kekuatan mata iblis dengan Chu Hen. Tapi sekarang, dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan kekuatan mata iblis. Mungkinkah itu dia? Wajah Mo King Lee sedikit khawatir dan sedikit kesedihan. Tangannya yang seperti batu giyok dengan lembut mengepal, dan mata merahnya menunjukkan cahaya merah. Berdengung. Sesaat kemudian, nyala api merah yang mengerikan muncul dari belakangnya. Dalam sekejap, seluruh altar langsung berubah menjadi lautan api yang berkobar dan menakutkan. Bayangan besar burung api surgawi sayap suci bagaikan burung dewa yang bermandikan api. Tanah runtuh, dan retakan patahan itu seperti jaring laba-laba besar yang terbuka. Pekikan. Tangisan burung itu panjang dan nyaring, seolah ingin lepas landas dari langit. Boom, dengan suara keras, aura yang kuat dan menakutkan menyapu, dan semua bangunan kuno kecuali altar langsung berubah menjadi debu dan puing. Tidak peduli siapa itu, aku akan melakukannya untukmu. selamat menikmati. selamat menikmati.